Perahu layar awan kelas bumi kelas 2 berlayar melewati awan-awan gurun burn yang luas, menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sehari. Perahu layar itu panjangnya 200 meter dan lebarnya 50 meter. Awan putih mengapung di layar, melepaskan kekuatan angin yang mendorong perahu layar itu maju. Perahu layar ini meninggalkan kota Black Jade dan menuju ke keluarga Lin di sebelah timur benua bencana surgawi. Ratusan praktisi bela diri dari keluarga Siahu dan pasukan peringkat tembaga bawahan keluarga Lin duduk di perahu layar itu. Mereka melakukan perjalanan di antara wilayah luas yang diperintah oleh kedua keluarga itu. Kinlai berdiri di sudut perahu layar dan menyaksikan artefak roh terbang itu terbang di udara. Di bawahnya ada gurun tak terbatas yang tidak bisa dilihatnya dengan mata telanjang. Dia telah berada di atas perahu itu selama 7 hari. Perahu layar itu menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sehari. Ini berarti dia sudah berada 30 ribu mil jauhnya dari kota Black Jade. Teman, kemana kau pergi? Seseorang yang tampak berusia lima puluhan bertanya dengan santai sambil bersandar di deprahu. Aku akan pergi ke pegunungan awan darah. Kinlai menjawab dengan santai. Orang di pegunungan awan darah terkejut dan berkata, tempat itu sunyi. Sejak sekte iblis darah hancur, tidak banyak orang yang pergi ke pegunungan awan darah. Mengapa kau pergi ke sana? Untuk mencari beberapa ramuan roh khusus. Kinlai mengelak pertanyaan itu. Setelah mengalami pertempuran hebat itu, pegunungan awan darah telah lama menjadi tanah tandus di mana bahkan sehelai rumput pun tidak dapat tumbuh. Orang itu menjawab. Kinlai mengerutkan kening. Kau tidak tahu. Orang itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Aku Beimo, seorang praktisi bela diri yang lahir dan besar di benua bencana surgawi. Salah satu seniorku pernah berpartisipasi dalam pertempuran berdarah melawan sekte iblis darah, jadi aku tahu sedikit. Bisakah kau memberitahuku? Tanya Kinlai. Sekitar 1200 tahun yang lalu, sekte iblis darah adalah penguasa benua bencana surgawi. Saat itu, keluarga Siahu, Lin, dan Su hanyalah pasukan kecil di benua bencana surgawi. Di antara mereka, hanya keluarga Siahu yang merupakan pasukan peringkat tembaga. Keluarga Lin dan keluarga Su hanyalah pasukan tingkat besi hitam. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, keluarga Siahu, Keluarga Lin, dan keluarga Su hanyalah pengikut sekte iblis darah. Mereka sepenuhnya mematuhi perintah sekte iblis darah dan tidak berani menentangnya. Beimo tampak merasa bosan dan menunjukkan minat pada pertanyaan Kinlai. Dia tersenyum dan menjelaskan kepada Kinlai. Mata Kinlai bergerak. Sueli belum memberitahunya bahwa tiga keluarga besar benua bencana surgawi dulunya adalah pasukan pengikut sekte iblis darah. Sueli pasti merasa terhina. Pasukan tak berperingkat yang dulunya tunduk kepada mereka telah menjadi pasukan peringkat perak lebih dari 1000 tahun kemudian. Sekte Blutvian, yang pernah mendominasi dunia ini, telah sepenuhnya menghilang. Sueli pasti tidak akan mau menerima ini. Dia terlalu malu untuk menghadapi kenyataan ini, jadi dia tidak memberitahu Kinlai tentang hubungan antara tiga keluarga besar dan sekte Blutvian. Mengapa sekte iblis darah hancur? Kinlai bertanya dengan serius. Lebih dari 1200 tahun yang lalu, perubahan yang mengejutkan terjadi di sekte iblis darah. Pemimpin sekte yang baru, Sueli, dikabarkan telah mengembangkan seni terlarang sekte iblis darah dan dipenjara. Adik laki-lakinya, Jiang Zuse, mengambil aliposisi pemimpin sekte-sekte iblis darah. Pada saat itu, sekte iblis darah masih menjadi salah satu kekuatan terkuat di tanah kekacauan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi sekte iblis darah untuk jatuh ke dalam kekacauan. Banyak praktisi bela diri dari pasukan bawahan sekte iblis darah secara misterius menghilang di seluruh benua bencana surgawi. Untuk sementara waktu, semua orang di benua bencana surgawi berada dalam keadaan panik. Semua orang mencari alasannya. Kemudian, seseorang menemukan bahwa praktisi bela diri yang hilang secara misterius telah ditangkap oleh sekte iblis darah dan dibunuh dengan cara dihisap darahnya. Ketika masalah ini terungkap, banyak anggota sekte iblis darah secara bertahap menjadi gila. Orang-orang ini berpindah ke seluruh benua bencana surgawi, mencari praktisi bela diri dengan alam yang tinggi dan meminum darah mereka untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Benua bencana surgawi segera dijungkir balikan oleh sekte iblis darah. Tindakan jahat para pengikut sekte iblis darah yang meminum darah praktisi bela diri menggemparkan seluruh negeri kekacauan. Pada saat itu, pasukan peringkat perak dari benua lain semuanya mengutuk sekte iblis darah. Mereka memerintahkan mereka untuk menahan para pengikut mereka dan dengan tegas melarang mereka meminum darah manusia untuk berkultivasi. Sayangnya, master sekte-sekte iblis darah saat itu, Jiang Zuse, telah terobsesi dengan kultivasi seni terlarang. Para pengikutnya juga menjadi gila dan tidak dapat mengendalikan diri sama sekali. Semua pasukan benua bencana surgawi meninggalkan benua itu, berharap untuk menemukan kedamaian. Sekte iblis darah dengan cepat menemukan bahwa semua praktisi bela diri di dunia ini telah menghilang. Orang-orang ini tidak dapat mengendalikan haus darah mereka dan memperluas cakar mereka ke benua lain. Akibatnya, sekte iblis darah bersama-sama ditentang oleh semua kekuatan besar di benua itu. Lebih dari 1200 tahun yang lalu, semua pasukan peringkat silver bergandengan tangan dan menyerbu benua bencana surgawi. Mereka mulai membasmi sekte iblis darah. Dalam rentang waktu setengah tahun yang singkat, hampir setiap murid sekte iblis darah di benua bencana surgawi terbunuh. Mereka kemudian menyerbu ke pegunungan awan darah dan melangkah ke markas besar sekte iblis darah. Mereka membunuh setiap praktisi bela diri yang mengolah seni roh darah, terlepas dari jenis kelamin, apakah mereka terobsesi atau tidak. Semua kekuatan di negeri kekacauan mencapai kesepakatan. Dimanapun mereka berada, selama mereka melihat murid sekte iblis darah yang mengolah seni roh darah, mereka akan dimusnahkan. Setelah itu, semua murid sekte iblis darah yang tersebar di benua dan pulau lain dibantai, terlepas dari apakah mereka telah meminum darah manusia atau tidak. Puluhan tahun kemudian, tidak ada praktisi bela diri sekte iblis darah yang terlihat di seluruh negeri kekacauan. Seni roh darah juga dikenal sebagai seni jahat. Setiap kultifator yang ditemukan akan dibunuh sampai akhir. Keluarga Siahu, keluarga Lin, dan keluarga Su tampil luar biasa dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran, tiga keluarga besar mengambil banyak bahan roh yang dulunya milik sekte iblis darah dari pegunungan awan darah. Mereka juga mengambil tambang, tanah, ladang obat, danau, dan laut milik sekte iblis darah di benua bencana surgawi. Para leluhur dari tiga keluarga besar menggunakan sejumlah besar sumber daya yang mereka peroleh dari sekte iblis darah untuk berkembang selangkah demi selangkah selama lebih dari seribu tahun. Setelah sekte iblis darah hancur, mereka perlahan-lahan mencapai skala mereka saat ini. Tiga keluarga besar dapat dikatakan telah berubah menjadi pasukan peringkat perak seperti sekarang ini dengan meminum darah sekte iblis darah. Nada bicara Beimo tenang saat dia menjelaskan situasinya secara terperinci. Dia memberitahu Kinlai mengapa sekte iblis darah hancur dan bagaimana tiga keluarga besar itu bangkit ke tampuk kekuasaan. Kinlai dengan hati-hati mencerna kata-kata Beimo dan diam-diam terkejut. Saat ini, tidak ada yang tersisa di pegunungan awan darah. Apapun yang berharga telah diambil oleh tiga keluarga besar. Ekspresi Beimo tenang, tetapi matanya bersinar dengan cahaya aneh. He he, tiga keluarga besar telah mendapatkan ketenaran dan kekayaan dengan menyerang sekte iblis darah. Menginjak mayat-mayat sekte iblis darah, tiga keluarga besar itu bangkit ke benua bencana surgawi dan berdiri dengan bangga di dunia ini. Para leluhur dari tiga keluarga besar semuanya adalah orang-orang dengan pandangan jauh ke depan. Aku, Beimo, akan mengagumi mereka selama sisa hidupku. Entah mengapa, Kinlai bisa mendengar ejekan yang dalam di mata dan nada bicara Beimo. Seolah-olah dia memiliki dendam terhadap tiga keluarga besar dan meremehkan tindakan tiga keluarga besar. Hal ini membuat Kinlai penasaran. Teman, apa nama keluargamu? Beimo tiba-tiba bertanya. Kin, namaku Kinlai. Oh, nama keluarga apapun boleh asalkan bukan Jiang. Kata Beimo penuh arti. Kinlai terkejut. Tidak ada yang bisa dilihat di pegunungan awan darah, dan tidak ada tanaman roh. Kau akan membuang-buang waktumu di sana. Beimo menatapnya dalam-dalam dan kemudian meninggalkan kata-kata ini. Dia berbalik dan berjalan ke ruang di dalam perahu layar. Kinlai merasa bahwa orang ini agak aneh. Tiga hari berlalu dengan cepat, dan perahu layar telah lama keluar dari gurun terbakar. Pada hari ini, perahu layar berlabuh di sebuah kota kecil. Banyak kultifator turun satu demi satu. Ada juga kultifator baru yang membayar cukup batu roh dan menaiki perahu layar. Kinlai termasuk di antara mereka yang turun. Dia menentukan arah dan meninggalkan kota itu sendirian di bawah langit malam, menuju ke arah pegunungan awan darah. Setelah berjalan selama dua hari, dia melangkah ke pegunungan awan darah pada siang hari. Di atas kepalanya, awan-awan tampak diwarnai dengan darah dan berwarna merah yang menakutkan. Di bawah cahaya matahari, pegunungan itu berwarna merah yang menakutkan. Bau samar darah bercampur dengan energi roh dunia. Bau itu sangat istimewa, tetapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan saat menghirupnya. Setelah beberapa saat hening, suara jiwa sueli terdengar lagi di benaknya. Pegunungan awan darah, kamu telah tiba di pegunungan awan darah. Kalian sudah sampai, jawab Kin Lai. Berjalanlah lebih dalam ke pegunungan, ke puncak gunung merah tertinggi. Sueli menjadi bersemangat dalam benaknya. Kin Lai mengikuti kata-katanya dan melangkah maju. Di sampingnya, ada banyak gunung yang tingginya ribuan meter. Gunung-gunung ini berwarna darah dan tandus. Tidak ada tanaman yang terlihat. Di atas gunung-gunung ini, dia samar-samar bisa melihat istana yang runtuh. Di jalan dan di kaki gunung, ada tulang-tulang putih keabu-abuan, pakaian yang robek, dan pecahan baju perang di mana-mana. Itu dingin dan sunyi. Ketika kesadaran pikirannya menyebar, dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Sueli tiba-tiba berkata, seseorang mengikutimu. Langkah kaki Kin Lai terhenti. Dia berdiri di kaki gunung dan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia berbalik dan berkata dengan dingin, keluarlah. Tidak ada gerakan. Dia menyebarkan kesadaran pikirannya lagi dan masih tidak menemukan apapun. Orang itu berada di balik batu di sebelah kiri, dan Sueli menunjuknya. Tatapan Kin Lai tiba-tiba menunjuk ke arah yang ditunjuk Sueli. Dia berteriak, berapa lama lagi kau akan menyelinap? Batuk canggung tiba-tiba terdengar dari balik batu besar. Sosok itu segera muncul. Kau hanya berada di alam nether passage. Bagaimana kau bisa menemukanku? Orang itu memiliki ekspresi aneh. Gurun Utara, teriak Kin Lai. Orang yang datang sebenarnya adalah Gurun Utara, orang yang ditemuinya di perahu layar. Dia telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Kin Lai dan menjelaskan secara rincin bagaimana Sekte Iblis Darah jatuh. Sekte Iblis Darah telah hancur sejak lama. Hampir semua anggota Sekte Iblis Darah telah terbunuh. Ada beberapa yang melarikan diri, tetapi mereka tidak berani melangkah ke benua bencana surgawi. Mereka semua menjauh dari pegunungan awan darah, takut mereka akan ditemukan. Gurun Utara dengan tenang berjalan menuju Kin Lai. Dengan tatapan tajam, dia berkata, beraninya kau datang ke tempat ini. Aku hanya di sini untuk mencari tanaman roh. Kin Lai mengerutkan kening. Gurun Utara tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu mengolah seni roh darah, dan seni yang murni itu. Aku melihatnya saat kamu menaiki perahu layar di kota Black Jade. Ekspresi Kin Lai berubah. 392. Jauh di dalam laut sebelah utara benua retakan surgawi. Ribuan meter di bawah laut, tujuh mayat dewa tembaga setinggi 200 meter diikat ke gunung tinggi di dasar laut dengan rantai setebal lengan yang terbuat dari kristal dingin. Ketujuh mayat dewa itu telah dipenggal. Hanya pusaran air besar yang tersisa di leher mereka. Tubuh besar dari tujuh mayat dewa itu mengeluarkan sejumlah besar energi darah. Energi darah yang melonjak itu menyebabkan tsunami di bagian laut ini, mengubah daerah ini menjadi zona terlarang bagi praktisi bela diri. Tujuh mayat dewa diikat di kaki gunung dengan rantai kristal dingin. Sebuah istana kristal yang indah dibangun di gunung bawah laut ini. Di dalam istana kristal, banyak seniman bela diri yang kuat dengan lingkaran cahaya lima warna yang mengalir di sekitar tubuh mereka masuk dan keluar. Dari waktu ke waktu, beberapa sosok berjalan keluar dari istana kristal. Para praktisi bela diri ini biasanya menyeret mayat-mayat yang telah meninggal belum lama ini dan melemparkannya ke leher mayat-mayat dewa. Tujuh mayat dewa akan tiba-tiba mengamuk selama beberapa saat setelah memakan sejumlah mayat segar. Pada saat ini, rantai kristal dingin yang mengikat tubuh mereka akan melepaskan cahaya ilahi yang menyelaukan. Cahaya ilahi membentuk kekuatan dahsyat yang menekan mayat-mayat dewa ke gunung, mencegah mereka bergerak. Ledakan, dentuman, dentuman. Tiba-tiba ketujuh mayat dewa itu mengamuk dan berjuang mati-matian, mencoba memutuskan rantai kristal dingin itu. Banyak praktisi bela diri berpakaian jubah seniman menjulurkan kepala mereka dari istana kristal yang indah di dasar laut dan menatap aneh ke arah tujuh mayat dewa. Ketujuh mayat dewa ini telah ditangkap oleh sembilan kekuatan besar tingkat perak dari tanah kekacauan dari berbagai belahan laut dan dikumpulkan di tempat ini. Karena pintu masuk ke alam rahasia makam dewa berada di dekatnya, ketujuh mayat dewa itu terkadang mengamuk setelah muncul dari kedalaman laut. Mereka tampaknya mengumpulkan kekuatan untuk menyerbu ke pintu masuk alam rahasia ini. Setelah para ahli dari sembilan kekuatan besar tingkat perak menangkap mayat-mayat dewa ini. Mengawal mereka, mengangkut mereka secara paksa. Untuk memahami rahasia makam dewa dan mayat dewa, para praktisi bela diri dari sembilan kekuatan besar terus-menerus mengirim mayat baru dan melemparkannya ke tubuh tujuh mayat dewa. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi pada tujuh mayat dewa. Hari ini, saat tujuh mayat dewa itu mengamuk, mayat dewa tanpa kepala itu melawan dengan gila-gilaan. Cahaya merah tua, jingga, biru langit, putih salju, hitam pekat, dan berbagai cahaya ilahi lain yang dilepaskan dari pusar mereka. Sinar cahaya ilahi memancar dari pusar mereka bagai sinar cahaya warna-warni pelangi, menerangi lautan dengan indah dan gemilang. Gemuruh, ledakan. Air laut tiba-tiba menjadi ganas. Di langit di atas area ini, tsunami dan badai dahsyat menimbulkan malapetaka. Tujuh pilar cahaya ilahi. Tujuh pilar cahaya ilahi. Seseorang di istana kristal berteriak kaget. Kemana arahnya? Tanya seseorang. Tujuh pilar cahaya ilahi. Mereka semua menunjuk ke benua Layu Surgawi. Coba kulihat, itu dekat pulau Elangroh. Orang itu menjadi bersemangat dan berteriak. Ketemu. Akhirnya, mayat abadi ditemukan. Di dasar laut dekat pulau Elangroh, mayat dewa kedelapan saat ini sedang dalam kondisi mengamuk. Kirim seseorang segera. Batu nisannya pasti berada di pusar mayat dewa kedelapan. Dipahami. Di laut sebelah barat daya pulau Spirit Eagle. Sebuah tangan tembaga raksasa muncul dari pusaran air di dasar laut. Tangan raksasa itu terus-menerus mengaduk permukaan laut, sehingga terjadilah gelombang besar. Gunung-gunung yang terbentuk dari air laut muncul dari permukaan laut, menyebabkan wilayah laut ini menjadi kacau. Mayat dewa kedelapan duduk tegak dari dasar laut. Pusaran air raksasa itu bergolak, ingin menyerap daging dan darah semua makhluk hidup di sekitarnya. Di bawah laut, Kiyu Yun, Tian Xing, dan para praktisi bela diri berjubah merah dengan cemas mencari di sekitar mayat dewa. Pusar ditutupi oleh kulit dan daging. Kita harus menyerbu dan menyingkirkan lapisan daging terluar itu. Teriak Kiyu Yun. Serang pinggang mayat dewa itu segera. Mayat dewa hanya akan memindahkan batu nisan ke pusarnya saat dalam keadaan mengamuk. Kita harus merebut batu nisan itu saat ia dalam keadaan mengamuk. Tian Xing berteriak dengan marah. Mendengar aumannya, bawahannya bersiap dan bergerak mendekati pinggang boulder. Di tengah gelombang laut yang ganas, gelombang energi darah yang dapat menyebabkan pembuluh darah seseorang meledak keluar dari tubuh mayat dewa. Ketika para praktisi bela diri berada 10 meter dari mayat dewa, mereka semua menjadi merah tua dan tidak dapat lagi mengendalikan energi darah mereka. Fluktuasi energi darah di dalam tubuh mayat dewa tiba-tiba berlipat ganda kekuatannya. Deng, Deng, Deng. Tubuh kelima kultifator yang berjarak 10 meter dari mayat dewa itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah. Pembuluh darah mereka seperti tali yang putus, mengambang di air laut yang berdarah. Energi darahnya terlalu kuat, kita tidak bisa melewatinya. Teriak seseorang. Temukan peluang, kita harus mencapai pusarnya. Teriak Tian Xing. Kinlai berada 100 meter jauhnya dari orang-orang ini. Di bawah laut yang bergelora, ia melihat pusaran air di atas kepalanya yang tampak seperti mulut setan laut yang tengah melahap mayat-mayat yang mengapung di permukaan. Ia menyelam beberapa puluh meter lagi ke dalam laut, tidak berani muncul ke permukaan saat ini. Ia tidak ingin pusaran air yang terbentuk di sekitar leher mayat dewa itu melahapnya seperti makanan. Kiyu Yun dan para praktisi bela diri yang tiba-tiba muncul telah membunuh orang-orang dari asosiasi bintang biru dan sembilan orang yang selamat demi mayat dewa dan apa yang disebut batu nisan. Pada saat ini, mereka telah berhasil membuat mayat dewa itu mengamuk lebih dulu. Namun, mereka tampaknya telah meremehkan energi darah yang mengerikan di dalam mayat dewa itu. Tidak seorang pun yang benar-benar mampu mencapai pusar mayat dewa itu dan mengambil target mereka. Mereka tidak peduli dengan diri mereka sendiri. Kiyu Yun dan mayat dewa menjaga jarak aman dari orang-orang ini dan dengan hati-hati menghindari bahaya tsunami di atas mereka. Mereka mengamati gerakan mereka dari jauh. Wus, wuih, 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 asyik, asyik. Tujuh cahaya dewa yang tebal dan menyilaukan melolong dari kedalaman laut seperti tujuh sungai cahaya di dasar laut. Aura mengerikan yang membuat jiwa Kiyu Yun-Lai bergetar menyertai tujuh cahaya dewa dan mencapai pikirannya dari jarak ribuan kilometer. Ekspresi Kiyu Yun-Lai berubah drastis. Ia menyadari ada yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, ia langsung lari ke arah yang berlawanan dengan cahaya dewa dan mayat dewa. Aduh! Dia baru saja lolos beberapa puluh meter ketika tujuh cahaya dewa yang selebar sungai cahaya, merah tua, jingga, biru, putih salju, hitam, dan seterusnya, tiba dari dasar laut. Mereka semua berkumpul di pusar mayat dewa ke-8. Mereka menghilang dalam sekejap. Percikan, percikan, percikan. Orang-orang yang telah mengelilingi mayat dewa dan bersiap mencari batu nisan di sekitar pusar mayat dewa meledak semudah kertas ketika tujuh cahaya dewa melewati mereka. Selain Kiyu Yun dan Tian Xing, yang tidak berani mendekati pinggang mayat dewa dan untungnya berhasil lolos, semua bawahan Tian Xing terbunuh. Hanya Kiyu Yun, Tian Xing, dan Kien Lai yang bersembunyi ratusan meter jauhnya dari mayat dewa, yang tersisa di samping mayat dewa. Tujuh cahaya dewa muncul entah dari mana dan langsung menghilang ke pusar mayat dewa itu. Setelah tujuh cahaya dewa berkumpul di pusar mayat dewa dan menghilang ke dalam tubuhnya, mayat dewa yang mengamuk itu tiba-tiba menjadi tenang. Fluktuasi kidan darah yang dahsyat di tubuhnya, yang begitu dahsyat hingga hampir membuat orang lain pingsan, langsung meredah. Mayat dewa itu perlahan-lahan terbaring dan tenggelam ke dalam laut. Di pusarnya, ada lempengan batu yang terbuat dari batu giyok aneh. Saat kulit dan daging di pusarnya terbelah, sedikit demi sedikit terlihat. Di permukaan lempengan batu, tujuh cahaya ilahi dengan warna berbeda, merah tua, jingga, biru langit, putih, dan hitam, tampak telah menyusut beberapa ratus kali lipat. Seperti tujuh baut petir yang indah, mereka disegel di permukaan lempengan batu. Mereka berkedip-kedip dan sangat menarik perhatian. Pada saat ini, mayat dewa sepanjang 200 meter itu lebih tenang dari sebelumnya. Energi darah yang mengerikan di tubuhnya telah sepenuhnya berhenti. Seolah-olah itu bukan lagi ancaman. Batu Nisan Batu Nisan Kyuyun dan Tianxing bersorak kegirangan pada saat yang sama. Mereka saling memandang dan kemudian bergegas menuju batu nisan. Kyuyun, apakah kau ingin bertarung denganku? Tianxing tiba-tiba berteriak saat dia sedang dalam perjalanan. Aku akan membantumu mendapatkannya. Kyuyun terkekeh. Kyuyun, asal aku dapat batu nisannya, semua yang aku janjikan padamu akan langsung terpenuhi. Anda juga dapat memilih untuk meninggalkan asosiasi bintang biru dan datang ke sekolah Tianqi untuk menjadi murid inti sekolah Tianqi. Aku, Jiang Tianxing, adalah orang yang menepati janjiku. He he, kamu tidak percaya padaku. Saya. Sementara keduanya bertarung, Kinlai yang berada beberapa ratus meter jauhnya dari mayat dewa itu menyeringai dan segera mendekat. Bola penekan jiwa didahinya benar-benar keluar dari dagingnya dengan sendirinya dan menatap batu nisan seolah-olah itu adalah mata ketiganya. Pikiran Kinlai terguncang. 393. Bola penekan jiwa yang hitam pekat itu keluar dari dahinya. Seperti mata ketiganya, bola itu menatap dingin ke batu nisan giyok di pusar mayat dewa itu. Tiba-tiba, gelombang ki dan fluktuasi darah melonjak keluar dari batu nisan. Itu langsung masuk ke pikirannya. Kinlai gemetar. Ia merasa seolah-olah tiba-tiba berada di lautan mayat. Ia samar-samar dapat melihat ribuan mayat aneh tergeletak di tanah yang dingin dan tandus. Beberapa mayat itu tampak seperti lima dewa iblis dari alam neter, beberapa tampak seperti tubuh ras roh raksasa, beberapa tampak seperti mayat para dewa ini, dan beberapa tampak seperti mereka berevolusi dari pohon-pohon kuno. Tubuh mereka sama anehnya dengan akar pohon. Ada banyak mayat aneh, dan semuanya sangat besar. Ada yang kepalanya terpenggal, ada yang anggota tubuhnya terputus, ada yang darahnya terkuras abis, dan ada yang membusuk dan menyatu dengan tanah. Jiwanya seakan melayang di dunia ini. Ia merasakan kengerian yang amat sangat, seakan-akan dunia telah hancur dan semua kehidupan telah musnah. Di dunia yang dingin, sunyi, dan putus asa ini, jiwanya berdiri sendiri. Ia tidak merasakan harapan, seolah-olah ia perlahan tenggelam ke dalam jurang kematian. Sebuah bola cahaya lembut pemurni dunia muncul entah dari mana dan melingkari jiwanya, membawanya keluar dari cermin ilusi. Dia tiba-tiba terbangun. Kiyu Yun, kau sedang mencari kematian. Aku hanya membantumu mendapatkan batu nisan. Perdebatan antara Jiang Tian Xing dan Kiyu Yun, disertai dengan bunyi denting artefak roh, tiba-tiba menjadi sangat menusuk telinga. Kebingungan di mata Qin Lai perlahan memudar. Bola penekan jiwa yang hitam pekat di gelabelannya bersinar dengan cahaya yang indah. Tampaknya terkunci di batu nisan. Ada yang aneh tentang batu nisan itu. Setelah dia bereaksi, Qin Lai tidak lagi menatap batu nisan. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke Jiang Tian Xing dan Kiyu Yun. Pada saat ini, mayat dewa tanpa kepala yang tampak seperti raksasa itu lebih tenang daripada sebelumnya. Mayat itu benar-benar tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Batu nisan diok berukuran normal di kerutan pusarnya bersinar dengan tujuh cahaya ilahi yang terang bagaikan tujuh kilatan petir yang indah. Ia duduk diam di dalam batu nisan. Fluktuasi energi darah besar yang selalu ada di tubuh mayat dewa telah lenyap sepenuhnya. Pada saat ini, Kiyu Yun dan Jiang Tian Xing bertarung sengit di perut mayat dewa. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang gelombang fluktuasi energi darah yang tiba-tiba menghancurkan tubuh mereka. Sebagai murid sekolah Tian Qi, kultifasi Jiang Tian Xing berada pada tahap akhir alam Netter Passage, yang merupakan tingkat lebih tinggi dari Kiyu Yun. Dia memegang perisai kristal di satu tangan dan mengacungkan pedang panjang. Cahaya pedang yang terang bersinar terang. Kiyu Yun mungkin lebih lemah dari Jiang Tian Xing dalam hal alam, tetapi dia menguasai semua jenis seni roh air. Dia mahir menggunakan kekuatan laut untuk bertarung di kedalaman laut, jadi dia sebenarnya tidak menderita terlalu banyak kerugian. Tepat saat mereka berdua terkunci dalam pertarungan, Qin Lai terbang mendekat. Oh, tidak. Saat keduanya bertarung, mereka merasakan kehadiran Qin Lai dari suara air yang mengalir. Keduanya saling bertukar pandang dan langsung mencapai kesepakatan diam-diam. Mereka segera menghentikan perkelahian dan bersiap untuk membunuh Qin Lai terlebih dahulu. Enam pilar batu setebal manusia dan tingginya lebih dari 10 meter mengapung di dasar laut. Mereka tiba-tiba membentuk lingkaran dan menyelimuti Kiyu Yun dan Jiang Tian Xing. Enam pilar pola roh diukir dengan diagram yang indah. Saat Qin Lai menuangkan energi roh ke dalamnya, permukaan pilar pola roh bersinar dengan cahaya berkabut, dan diagram roh di atasnya tiba-tiba mekar. Sungai besar yang dipenuhi bintang muncul di permukaan laut. Bunga-bunga cerah bermekaran sepuasnya. Burung-burung roh yang aneh dan kuno terbang tinggi di atas kepala Kiyu Yun dan Jiang Tian Xing. Sungai-sungai panjang terjalin menjadi jaring padat yang menutupi langit dan menutupi bumi. Kekuatan penahan yang dapat menyegel langit dan bumi dilepaskan dari enam pilar pola roh. Ledakan. Enam pilar pola roh melepaskan tirai cahaya yang cemerlang pada saat yang sama. Tirai cahaya tersebut menghubungkan dan menyegel area pusat lapis demi lapis. Seolah-olah Kiyu Yun dan Jiang Tian Xing telah terperangkap dalam sangkar yang rapat dan mulus oleh enam pilar pola roh. Aliran cahaya terus-menerus jatuh dari atas kepala mereka, dan benang-benang udara dingin terus-menerus melayang di atas kaki mereka. Di dalam formasi penyegelan surgawi universal, Kiyu Yun dan Jiang Tian Xing tiba-tiba merasa lelah secara mental dan fisik. Bahkan kesadaran jiwa mereka pun telah layu. Jiwa sejati di danau jiwa mereka tampaknya telah terperangkap terlalu lama, dan benar-benar ingin tertidur lelap. Kelopak mata mereka menjadi sangat berat. Lapisan cahaya jatuh, dan benang-benang kabut dingin melonjak. Di bawah formasi penyegelan surgawi universal yang aneh, Kiyu Yun dan Jiang Tian Xing perlahan-lahan menutup mata mereka. Baik jiwa maupun tubuh mereka tidak berdaya. 12 pilar pola roh adalah salah satu dari 18 artefak roh kelas bumi agung dari sekolah Tian Qi lebih dari seribu tahun yang lalu. Saat itu, ia mampu mengikat bahkan Sueli, yang menunjukkan betapa luar biasanya artefak roh ini. Meskipun Qin Lai tidak dapat mengendalikan 12 pilar pola roh, Kiyu Yun dan Jiang Tian Xing bukanlah Sueli. Oleh karena itu, ketika 6 pilar pola roh jatuh dan melepaskan tekanan mereka pada saat yang sama, keduanya masih ditekan dan disegel. Kiyu Yun dan Jiang Tian Xing sama-sama praktisi bela diri alam Netter Passage. Menghadapi Kiyu Yun sendirian saja sudah sangat menegangkan. Ditambah lagi dengan Jiang Tian Xing, semakin mustahil baginya untuk menang. Dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan 12 pilar pola roh. Retak-retak. Air laut mengembun di tangan kirinya, dan bila es tajam terbentuk dari seni Frost. Sambil memegang Frost Rock Blade, Qin Lai dengan tenang berjalan menuju pilar pola roh. Dia bersiap untuk mengurus Kiyu Yun dan Jiang Tian Xing terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Batu Nisan. Degup-degup-degup-degup. Detak jantung yang kuat tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Jiang Tian Xing. Bau darah yang peka tiba-tiba menyebar dengan Jiang Tian Xing di tengahnya. Jiang Tian Xing tiba-tiba membuka matanya. Matanya berubah merah, dan darah menetes dari sudut matanya. Pada saat ini, Jiang Tian Xing tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Ia menjadi jahat, ganas, dan gila, membuat Qin Lai merasa bahwa ia bukan manusia. Qin Lai dari seni roh darah Sue Sazong berseru. Wu-wu-wu-wu-wu-wu. Jiang Tian Xing menangis terseduh-seduh, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dia menjelati sudut mulutnya, seperti orang yang sudah lama haus dan tidak sabar mencari air untuk diminum. Dia segera melihat Kiyu Yun. Mata merah darah Jiang Tian Xing berbinar karena kegembiraan. Tanpa menunggu reaksi Qin Lai, dia meraih Kiyu Yun dan menggigit arteri leher Kiyu Yun. Berdeguk, berdeguk. Jiang Tian Xing dengan panik menelan darah Kiyu Yun, dan warna darah di kulit Kiyu Yun tampak memudar. Dalam rentang waktu singkat 10 detik, kulit Kiyu Yun, warnanya berubah menjadi putih pucat yang menakutkan. Tubuh Kiyu Yun. Tubuhnya gemetar, anggota tubuhnya kejang-kejang seolah-olah dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia memejamkan mata, dan energi daging dan darah yang murni di tubuhnya dengan cepat menghilang. Seluruh tubuhnya juga dengan cepat menjadi lebih tipis. Dia berubah menjadi mayat kering. Kekuatan baru muncul di tubuh Jiang Tian Xing. Ia tumbuh semakin kuat dengan cepat, dan aura yang sangat berbahaya menyebar dari tubuhnya. Wus-wus-wus. Enam pilar polar roh bergetar terus-menerus, seolah-olah mereka telah menemukan ada sesuatu yang salah, dan ingin menekan Jiang Tian Xing lagi. Bau darah yang sangat kuat. Suara jiwa Sueli bergema di benak Kin Lai. Titik cahaya berdarah muncul dari antara alis Kin Lai. Melalui titik cahaya berdarah itu, Sueli melihat Jiang Tian Xing, Kang Chu Kol, dan Sueli meraung marah di tengah enam pilar polar roh. Hal itu bergemuruh dalam pikiran Kin Lai. Dia meminta Jiang Tian Xing menjelaskan kepada Kin Lai. Jiang Tian Xing Sueli segera bereaksi. Dia pasti memiliki hubungan dengan Kang Chu Kol, dan saat ini dia sedang meminum darah manusia untuk segera memulihkan kekuatannya. Dengan cara ini, ia dapat dengan cepat mengisi kembali kekuatannya. Setelah ia selesai makan, kekuatannya akan meningkat pesat, dan formasi penyegelan surgawi universal yang dibentuk oleh enam pilar polar roh ini mungkin tidak dapat menjebaknya. Kalau begitu, aku akan membunuhnya sekarang. Kin Lai berteriak dengan suara yang dalam. Jangan, jangan mendekatinya. Dirimu saat ini jelas bukan tandingannya. Sueli buru-buru menghentikannya dan berteriak. Formasi penyegelan surgawi universal yang dibentuk oleh enam pilar polar roh tidak memiliki kekuatan membunuh yang kuat, dan hanya dapat menekan dan menahanmu. Saat ini, dia sedang dalam kondisi terkuatnya. Jangan melawannya secara langsung, segera pergi. Di dalam enam pilar polar roh, Jiang Tian Xing menelan darah Kiyu Yun dalam tegukan besar. Matanya yang berdarah menatap lurus ke arah Kin Lai dengan tatapan aneh. Pada saat ini, Jiang Tian Xing memberi Kin Lai perasaan yang tidak manusiawi. Seolah-olah Jiang Tian Xing yang menatapnya bukanlah manusia sama sekali, tetapi binatang buas yang hanya tahu cara meminum darah. Dia memilih untuk percaya pada penilaian Sueli. Tanpa melihat Jiang Tian Xing yang berada di dalam enam pilar polar roh, Kin Lai segera bergegas menuju pusar mayat dewa. Ia tiba di tempat batu nisan itu disimpan, dan mengulurkan tangan untuk mengambil batu nisan giyok setinggi 2 meter dan selebar 1 meter. Saat tangannya berada setengah meter dari batu nisan, gelombang energi darah yang melonjak datang dari dalam batu nisan. Of! Kin Lai benar-benar merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan dia segera memuntahkan seteguk darah segar. Darah mengalir ke lehernya dan ke dadanya. Aduh! Di dalam enam pilar polar roh, Jiang Tian Xing mengeluarkan teriakan mengerikan. Matanya berwarna merah darah, dan tubuhnya ditutupi bulu merah darah yang lebat. Rambutnya juga tampak diwarnai merah dengan darah, dan kukunya telah tumbuh setengah meter panjangnya seperti cakar hantu yang tajam. Dia telah berubah menjadi iblis darah yang tidak manusiawi. Bau darah yang sangat menyengat bercampur cahaya merah darah keluar dari tubuhnya. Bum 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 bum. Enam pilar polar roh mulai bergetar hebat pada saat yang sama. Kekuatan penyegelan yang telah mereka bentuk dan lapisan cahaya yang mengalir semuanya meledak. Dia akan segera menyerang. Sueli berteriak dengan cemas. Aku tahu. Kinlai menggertakan giginya dan menatap batu nisan yang hanya beberapa inci darinya. Dia merasakan luka di dadanya dan mengulurkan tangannya lagi. Dia menyentuh batu nisan itu sekali lagi dan mencoba memasukkannya ke dalam cincin spasialnya, segera menariknya keluar dari pusar mayat dewa itu. Ketika jarinya berada setengah meter dari batu nisan, gelombang energi darah yang sangat besar lainnya perlahan meletus dari dalam. Puff! Kinlai kembali memuntahkan setegup darah. Kali ini, darahnya tidak ditahan. Darahnya tidak mengalir dari leher ke dadanya. Sebaliknya, darahnya disemprotkan langsung ke permukaan batu nisan. Seperti air yang jatuh ke spons, darah dengan cepat meresap ke batu nisan dengan cara yang sangat aneh. Di dalam batu nisan, tujuh cahaya dewa yang cemerlang tampak telah diwarnai merah oleh darahnya. Seolah-olah mereka dirangsang oleh darahnya, mereka benar-benar terbang keluar dari batu nisan dan melilitnya dengan erat seperti tujuh tali cahaya berwarna pelangi. Mereka menarik batu nisan keluar dari pusar mayat dewa. Batu nisan itu melayang keluar dari tubuh mayat dewa. Suara mendesing. Semua cahaya suci langsung memasuki batu nisan. Energi darah yang sangat besar yang mengalir dari batu nisan itu benar-benar menghilang. Kinlai mengulurkan tangan dan menyentuh batu nisan dengan cincin spasialnya. Batu nisan itu tiba-tiba menghilang. Ayo pergi. Teriak Sueli mendesak. Kinlai melesat ke langit. Tepat saat dia hendak meninggalkan permukaan laut, dia mengangkat tangannya dan meraih ke bawah. Enam pilar polaroh berubah menjadi enam sinar cahaya yang keluar dari laut dan memasuki cincin spasial di tangannya. Di dasar laut, Jiang Tianxing menjerit melengking saat ia mengembun menjadi seberkas cahaya berdarah dan dengan gila mengejar Kinlai. Bersambung. Saat kebencian Song Tingyu meledak dari laut, mata Kinlai bagaikan kilat saat ia segera mencari perahu daun pedang di dekatnya. Akibat amukan mayat dewa yang tiba-tiba, perahu daun pedang yang ia hentikan di permukaan laut telah hancur berkeping-keping oleh ombak. Perahu daun pedang yang dinaiki Qiyu Yun dan Jiang Tianxing berada sedikit lebih jauh, tetapi mereka juga hancur berkeping-keping oleh amukan mayat dewa. Hanya ada beberapa perahu daun pedang yang tersisa di permukaan laut. Tidak ada satupun yang utuh. Bangkai kapal daun pedang, yang terbelah menjadi dua tetapi memiliki sumber energi lengkap di buritan, tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Tanpa ragu-ragu, Kinlai menyerbu ke arah reruntuhan perahu daun pedang. Di bawahnya, jauh di dasar laut, Jiang Tianxing telah berubah menjadi iblis darah yang mengerikan. Rambut panjang berdarah tumbuh dari tubuhnya saat ia melolong dan menyerbu seperti kera berdarah. Sialan! Kinlai mengumpat dalam hati. Menginjak balok es padat, dia melesat ke arah separuh perahu daun pedang seperti anak panah. Gedebuk! Tubuhnya mendarat di reruntuhan kapal pedang daun dan ia segera mengeluarkan beberapa tablet roh. Ia memasukkannya ke dalam batu roh dan mengaktifkan energi roh di dalamnya untuk meningkatkan kecepatan kapal pedang daun. Tablet roh yang bertuliskan diagram kuno amplifikasi dan pengumpulan roh dengan cepat mulai berputar di bawah aktifasinya. Batu-batu roh di sumber energi tiba-tiba memancarkan kabut putih energi roh. Batu-batu roh itu meledak, dan energi roh di dalamnya dengan cepat terstimulasi. Puing-puing kapal daun pedang langsung berubah menjadi sambaran petir dingin saat melaju menuju pulau ulang roh. Memercikkan! Cahaya berdarah muncul dari dasar laut. Jiang Tianxing melolong ke langit saat sinar cahaya berdarah keluar dari tubuhnya. Dia juga memilih pecahan perahu daun pedang. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan energi darah dalam tubuhnya. Seperti cahaya berdarah yang terbang melintasi lautan. Ia melolong marah sepanjang jalan sambil menatap tajam ke arah Qin Lai. Jiang Tianxing telah menyerap semua darah Qiyu Yun dan sudah menjadi gila. Dia sudah kehilangan akal sehatnya, dan satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah membunuh Qin Lai dan mencabik-cabiknya. Dengan obsesi ini, potensi Jiang Tianxing terstimulasi, dan darahnya seperti lahar mendidih. Ia bergolak dan melonjak. Sinar cahaya berdarah yang mengerikan sesekali keluar dari tubuh Jiang Tianxing. Saat cahaya berdarah itu menyentuh air laut, air laut itu akan meledak. Aura Jiang Tianxing semakin kuat dan kuat. Dia seperti binatang iblis berwarna darah yang mengamuk. Dia memadatkan aliran ki berwarna darah yang panjang dan menyerang Qin Lai. Qin Lai dan Jiang Tianxing terpisah ribuan meter, namun dia dapat dengan jelas merasakan gelombang ki darah yang mengandung niat membunuh gila-gilaan dari Jiang Tianxing. Sebenarnya itu telah mengunci dirinya dari jauh. Dia menyadari bahwa Jiang Tianxing semakin dekat dengannya. Jika saya tidak salah, ini Jiang Tianxing. Dia pasti putra Sidikang Cukol yang baik hatiku. Suara Sueli kembali bergema di benak Qin Lai. Bahkan setelah lebih dari seribu tahun, kultifasi seni roh darah milik adikku masih melibatkan konsumsi darah manusia. Dia tidak ragu untuk mengubah dirinya menjadi iblis darah dan mengubah dirinya menjadi binatang haus darah untuk mengejar terobosan terkuat. Bukan hanya Kang Cukol sendiri yang melakukannya, ia bahkan menyuruh putranya mempelajari seni roh darah yang ekstrim ini. Orang itu mengejarku tanpa henti. Setelah mengaktifkan kekuatan darah, kecepatan dan liliangnya meningkat pesat. Qin Lai mengerutkan kening. Sambil berbicara, dia meletakkan batu-batu roh di cincin spasialnya ke sumber liliang perahu daun pedang. Energi roh di dalam batu roh terstimulasi dengan hebat, menyebabkan perahu daun pedang bergerak secepat kilat. Pada saat yang sama, batu roh dikonsumsi dengan cepat. Dalam waktu singkat, tiga batu roh kelas bumi telah berubah dari halus dan bening menjadi abu-abu dan redup. Retakan telah muncul di permukaannya. Ini merupakan tanda bahwa energi spiritual mereka hampir habis sepenuhnya. Apakah ada cara untuk menghentikan orang itu? Tanya Qin Lai dengan serius. Jiang Tianxing ini awalnya berada di tahap akhir alam Netter Passage. Sementara itu, kau baru saja memasuki alam Netter Passage dan baru saja membentuk bayangan jiwamu. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara alam kalian. Karena dia mengonsumsi darah untuk menempat tubuhnya, tubuh fisiknya sangat kuat dan tidak lebih lemah dari milik kalian. Ditambah lagi fakta bahwa dia saat ini dalam keadaan panik, dan kekuatannya telah meningkat lagi karena kegembiraan mengonsumsi darah. Dalam keadaan ini, sama sekali tidak bijaksana bagi kalian untuk melawannya sampai mati. Sueli sangat tenang. Jangan melawannya sekarang. Setelah dia melewati masa kegembiraan ini, dia akan tiba-tiba menjadi lemah untuk sementara waktu. Jika kamu bisa melawannya selama masa kelemahan ini, kamu mungkin bisa mengalahkannya. Uh! Di belakangnya, teriakan melengking Jiang Tianxing terdengar. Aura darah merah melayang di udara seperti awan berdarah dan mengejarnya tanpa henti. Qin Lai sangat kesal. Pada saat ini, dia mendengar teriakan lain. Itu adalah teriakan burung roh. Dia sangat akrab dengan suara ini. Itu adalah suara kupu-kupu pelangi awan mengalir. Di permukaan laut, Qin Lai tiba-tiba berteriak ke arah langit, Song Ting Yu. Hah! Suara teriakan lembut dan menyenangkan terdengar dari langit yang jauh. Seberkas cahaya pelangi terbang dari arah suara itu. Kupu-kupu pelangi awan mengalir yang cantik perlahan muncul di langit di atas lautan luas. Di atas kupu-kupu pelangi itu ada seorang wanita berpakaian indah dan berwarna-warni. Setiap kerutan dan senyumnya sungguh menakjubkan. Ekspresi aneh muncul di wajah cantiknya. Anda, Song Ting Yu membungkuh dan melihat ke permukaan laut. Melihat pria asing yang dengan gila-gilaan mengganggu reruntuhan perahu daun pedang, dia merasa bahwa pria itu agak familiar. Qin Lai melotot padanya dan berteriak, Kamu tidak mengenaliku, tetapi apakah kamu mengenali topeng kulit rubah di wajahku? Sebelum meninggalkan gunung ramuan hancur, dia telah menggunakan topeng kulit rubah untuk mengubah wajahnya. Oleh karena itu, di mata Song Ting Yu, dia pada dasarnya adalah orang asing. Dasar bajingan, Song Ting Yu segera bereaksi. Dia duduk tegak di atas kupu-kupu pelangi awan mengalir, jejak kegembiraan muncul di wajahnya yang menawan. Namun, dia segera menahan jejak kegembiraan ini. Matanya dipenuhi dengan dingin saat dia berkata dengan dingin, Aku tidak mengenalmu. Kupu-kupu pelangi awan mengalir berada tepat di atas kepala Qin Lai, mengikutinya dari dekat seperti awan berwarna-warni. Song Ting Yu duduk di atas kupu-kupu pelangi dan dengan tenang mengeluarkan cermin perunggu. Dia menghadapi desiran angin laut dan menyisir rambutnya yang acak-acakan ke belakang telinganya. Dia tampak seperti dia dan Qin Lai sedang mengurus urusan mereka sendiri dan tidak ingin memperhatikannya. Qin Lai tersenyum getir, melihat Jiang Tian Xing semakin dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk menangkupkan tangannya dan membungkuh. Dia tertawa canggung dan berkata, Bibiku yang baik. Anjing gila itu terus membuntutiku. Cepat biarkan aku naik. Siapa kamu? Song Ting Yu tidak peduli untuk menatapnya. Dia mengurus urusannya sendiri dan menyisir rambutnya yang berantakan pada kupu-kupu pelangi. Wajahnya yang cantik seperti bunga yang sedang mekar dipenuhi dengan rasa dingin. Bajingan Sialan, kau pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun, menyebabkan aku mencarimu di Gunung Herb dan kota keluarga Ling selama lebih dari sepuluh hari. Sebelum aku pergi, aku bahkan tidak menerima kabar apapun, jadi kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Siapa yang menyangka kau, bajingan ini, sungguh-sungguh berada begitu dekat dengan Gunung Spirit Fulture. Kau berada di jalan yang sama denganku, dan kau jelas akan pergi ke benua surga wilayu, tapi kau sebenarnya tidak ikut denganku. Song Tingyu mengumpat dalam hatinya, tetapi ekspresinya menjadi semakin tenang. Dia memainkan rambutnya sambil mengagumi cahaya senja matahari terbenam. Dia mendecakan lidahnya dan memuji, sungguh matahari terbenam yang indah, lautan yang luas, dan sinar matahari yang tak terbatas. Pemandangan yang indah ini, sebagian orang mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Bibi, kapan aku pernah menyinggungmu? Kinlai tersenyum pahit. Kamu tidak menyinggung perasaanku. Song Tingyu masih tidak menatapnya. Dia tersenyum sambil menatap sinar matahari yang perlahan tenggelam. Dengan ekspresi lesu, dia merenggangkan tubuhnya di atas kupu-kupu pelangi. Payudaranya yang penuh, bersama dengan gerakan yang indah dan menggoda ini, memperlihatkan lekuk tubuh yang menggetarkan jiwa. Aku bahkan tidak mengenalmu. Oh, saya sedang terburu-buru, jadi saya tidak bisa mengobrol dengan Anda lagi. Sampai jumpa lagi. Setelah itu, dia tertawa kecil. Kakinya yang ramping bergoyang pelan saat dia menepuk-nepuk kupu-kupu pelangi itu. Kupu-kupu pelangi awan mengalir tiba-tiba melaju kencang. Seperti pelangi yang terbang di langit, kupu-kupu itu langsung terbang jauh di atas kepala Kinlai. Kinlai menatap langit dan kupu-kupu pelangi yang perlahan memudar. Dia sangat marah hingga menggertakkan giginya dan ingin melompat dan mengumpat. Berengsek, kapan aku menyinggung wanita ini? Sampai sekarang, dia masih belum mengerti. Dia tidak mengerti apa kesalahannya. Dia tidak mengerti mengapa Song Tingyu begitu marah. Wu-wu-wu. Raungan melengking dan aneh Jiang Tianxing bagaikan jarum tajam yang menutupi langit dan bumi saat melesat ke arahnya. Aura jahat yang terkondensasi dari energi darah akhirnya mengalir turun dari langit di atas kepalanya. Aura jahat itu dipenuhi dengan kekerasan, haus darah, kegilaan, dan kebencian. Aura itu membentuk gelombang mental negatif yang dapat melenyapkan umat manusia. Enyahlah. Kinlai mendongak menatap langit dan berteriak. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara guntur yang tumpul tiba-tiba terdengar dari kedalaman awan merah muda. Di langit merah cerah, beberapa sambaran petir menyambar bersama dengan guntur yang menggelegar. Mereka meledak ke arah tubuh Kinlai. Sebelum aura jahat yang terbentuk dari energi darah bisa mendarat di kepala Kinlai, aura itu dihancurkan oleh petir yang jatuh dari langit. Ledakan, dentuman, dentuman. Air laut di sekitar Kinlai juga mendidih karena guntur dan kilat. Gelombang demi gelombang muncul. Akan tetapi, saat dia menyalurkan pemusnahan guntur surgawi dan menarik petir dari awan untuk menghancurkan awan energi darah jahat, perahu daun pedang di bawahnya tiba-tiba melambat. Jiang Tianxing akhirnya berhasil menyusulnya. Setelah berubah menjadi iblis darah, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya berdarah yang mengerikan. Seperti binatang buas yang haus darah, dia turun dari langit dan menggigit Kinlai. Kedua tangan Jiang Tianxing bersilangan dan menebas di udara. Sinar cahaya merah darah terjalin menjadi jaring bilah darah yang jatuh dari atas kepalanya seperti bilah tajam. Dia ingin mencabik-cabik Kinlai menjadi 10 ribu keping. Guntur dari surga ke-9. Kinlai meraung marah ke langit. Tulang-tulang di tubuhnya berderak dan meletus seperti kilat setebal jari-jari yang melilit tubuhnya. Organ dalamnya, tulang, urat, dan dagingnya semua mengeluarkan suara gemuruh guntur yang dahsyat. Jauh di dalam awan, puluhan petir setebal lengan bergemuruh ke arahnya. Guntur jatuh dari langit ke-9, dan tubuhnya menciptakan petir dari tanah. Berbagai petir turun dari langit, dan satu petir terbang keluar dari tubuhnya dan terbang ke langit. Mereka menjepit jaring bilah darah di atas kepalanya dan membombardirnya tanpa pandang bulu. Ledakan, 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 ledakan. Sinar cahaya berdarah, kilat, dan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Seolah-olah kembang api yang cemerlang telah meledak di langit. Itu tak tertandingi keindahannya dan mempesona. Raungan melengking Jiang Tian Xing terus bertambah melengking dan gila di tengah cahaya berdarah yang memenuhi langit. Wuss! Gumpalan darah segar terbang keluar dari permukaan tubuhnya dan meledak menjadi hujan darah yang menyemprot turun dari langit. Hujan darah ini amat busuk, seolah mengandung racun yang mematikan. Ini racun darah. Jangan biarkan hal itu menyentuhmu, atau darahmu juga akan berubah. Kau akan diperbudak oleh darahmu sendiri seperti Jiang Tian Xing. Sueli buru-buru memperingatkan. Namun, hujan darah itu sangat lebat dan menutupi area yang sangat luas. Qin Lai, yang baru saja dengan kuat menahan serangan Jiang Tian Xing dan tidak dapat mengumpulkan kekuatannya hingga puncaknya dalam waktu singkat, tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Lain kali kau berani menghilang tanpa sepatah katapun, aku tidak peduli kau hidup atau mati. Sinar cahaya yang cemerlang tiba-tiba menyapu. Di tengah rangan lembut Song Ting Yu, Qin Lai ditarik oleh tangan seputih bunga lili dan langsung menghilang dari perahu daun pedang. Baru setelah dia menghilang, hujan darah yang dicampur dengan racun darah mulai turun dari langit. 394. Sueli pergi bersama Mo Bei. Mo Bei akan pergi ke kota hujan tersebar untuk membantu istrinya, Mo Ling Ye, membeli semanggi pemelihara jiwa. Sueli tidak bisa memasuki makam dewa bersama Qin Lai, dan dia sangat ingin bertemu istrinya. Karena itu, dia mengatur tempat pertemuan dengan Qin Lai dan pergi. Setelah Sueli dan Mo Bei pergi, Qin Lai duduk sendirian di perut puncak gunung ketujuh. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan separuh dari kodeks darah yang diberikan Sueli kepadanya. Itu adalah sepotong tulang yang hanya seukuran telapak tangan. Tulang itu sangat berat di tangannya. Kelihatannya terbuat dari batu akik merah. Tulang itu tembus pandang dan memancarkan kilau darah yang indah. Menurut Sueli, separuh kodeks darah ini ditulis oleh leluhur darah menggunakan sepotong kecil tulangnya sendiri. Itu dicetak dengan semua jenis seni rahasia sekte iblis darah, membuatnya misterius dan tak terduga. Dia mencoba menggunakan seberkas kesadaran pikirannya untuk memasuki kodeks darah. Ledakan. Gumpalan cahaya berdarah yang menyilaukan melonjak keluar dari pecahan tulang dan mendorong keluar kesadaran psikisnya yang telah menyelinap ke dalamnya. Kesadaran pikirannya tidak dapat memasuki kodeks darah. Qin Lai berseru pelan. Matanya menyala saat dia diam-diam menyalurkan seni roh darah. Berseru pelan, mata Qin Lai menyala saat dia diam-diam menyalurkan seni roh darah. Bau darah yang kuat keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Gumpalan kabut berwarna darah menggulung dan menyebar. Gumpalan kesadaran psikisnya juga mengumpulkan ki darah murni. Kali ini, dia tidak menemui halangan apapun. Kesadaran pikirannya memasuki kodeks darah seperti benang berdarah. Kali ini, dia tidak menemui halangan apapun. Gumpalan kesadaran pikirannya memasuki kodeks darah seperti benang darah. Seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke lautan dalam yang dibentuk oleh simbol-simbol berwarna darah. Ada puluhan ribu simbol berdarah yang tampak seperti kupu-kupu berdarah. Mereka tampak seperti batu rubi tembus pandang. Mereka tampak seperti burung roh. Mereka melolong dan berputar di dalam lautan tulang darah. Simbol berdarah. Ada berbagai macam simbol, dan terus berubah. Seperti yang diharapkan, simbol-simbol itu misterius dan tak terduga. Kesadaran pikiran Qin Lai melayang di dalam lautan yang terbuat dari simbol berdarah. Dia segera merasakan sejumlah besar energi melonjak ke dalam pikirannya dan mengalir kembali ke jiwa sejatinya di dalam danau jiwanya. Seni darah, meledak seni darah, belenggu jiwa cakar hantu menangis darah seni setan darah. Pikiran dan kesadaran Qin Lai mengembara di dalam lautan simbol dan lupa untuk kembali. Rangkaian kenangan dan pikiran melompat dalam benaknya seperti cahaya berdarah, memungkinkannya untuk mempelajari semua jenis rahasia kultifasi sekte iblis darah. Itu benar-benar ajaib. Qin Lai memfokuskan pikirannya dan membiarkan dirinya melayang bebas di dalam lautan simbol darah. Dia dengan hati-hati mengamati seni roh darah yang ajaib. Seni roh darah, seni roh darah. Ribuan simbol besar yang tampak seperti batu permata tembus pandang membentuk sungai darah yang mencolok di dalam lautan darah. Simbol-simbol berdarah berputar seolah-olah seseorang sedang membolak balik buku. Qin Lai fokus dan menyelidiki. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia perlahan terbangun. Matanya yang tertutup rapat terbuka. Dia dengan hati-hati meletakkan kembali potongan tulang darah tembus pandang ini ke dalam cincin spasialnya. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Sangat mudah bagi masalah untuk terjadi saat mengolah seni roh darah. Tidak heran Jiang Zuse dan yang lainnya telah jatuh ke jalan jahat. Qin Lai bergumam dengan ekspresi gelap. Terus terang, kultifasi seni roh darah adalah untuk memadatkan darah di dalam tubuh seseorang dan menggunakan energi darah untuk melunakkan tulang, urat, dan daging di seluruh tubuh seseorang. Sambil memperkuat tubuh seseorang, darah seseorang juga mengandung sejumlah kekuatan yang mengerikan. Bagian pertama dari Blood Pound mencatat metode untuk mempercepat kultifasi seni roh darah. Seseorang harus membangun kolam darah, mengisi kolam darah dengan darah binatang buas, menambahkan semua jenis ramuan roh, dan merendam tubuh seseorang di kolam darah. Pori-pori seseorang akan menyerap esensi energi darah di dalam kolam darah dan secara bertahap menggabungkannya ke dalam tubuh seseorang, melembutkan tubuh seseorang, memperkuat energi darah seseorang, dan memurnikan darah seseorang. Ini adalah metode kultifasi yang normal. Darah binatang roh tidak akan tercampur dengan ingatan dan pikiran yang mengganggu. Metode kultifasi yang tercatat dalam kitab darah menggunakan kolam darah dan ramuan roh tambahan juga dapat menghilangkan kotoran dan pikiran dari darah seseorang, memurnikan darah di dalam kolam darah. Dengan menggunakan metode ini untuk mengolah seni roh darah, seseorang tidak akan menyerap pikiran dan ingatan yang mengganggu saat melembutkan tubuh seseorang dan memperkuat energi roh darah seseorang. Dengan cara ini, seseorang tidak akan menderita penyimpangan ki, kehilangan kendali saat menyalurkan seni roh darah, atau kehilangan rasionalitas mereka. Jiang Zuzedan yang lainnya mengambil jalan pintas. Mereka tidak menggunakan kolam darah atau darah binatang roh. Sebaliknya, mereka langsung meminum darah praktisi bela diri. Dibandingkan dengan darah binatang roh, darah manusia sebenarnya lebih cocok untuk kultifasi murid-murid sekte iblis darah. Mereka tidak perlu memurnikannya dengan ramuan roh, memeliharanya dalam kolam darah, atau menyerapnya melalui pori-pori mereka. Mereka bisa langsung meminumnya seperti minum air. Ini karena darah manusia mirip, tetapi darah binatang berbeda. Itu membutuhkan proses pemurnian yang rumit. Namun, meskipun darah manusia memiliki keuntungan besar dibandingkan darah binatang, itu juga memiliki kerugian besar. Manusia adalah ras yang sangat cerdas. Darah mereka mengandung pikiran dan ingatan yang mengganggu, serta segala macam emosi negatif. Mengonsumsi darah manusia secara langsung untuk berkultifasi tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga akan menyerap pikiran, ingatan, dan segala macam emosi negatif yang mengganggu ke dalam tubuh seseorang dan mencampurnya dengan darahnya sendiri. Seiring dengan meningkatnya jumlah darah manusia yang mereka konsumsi, pikiran, ingatan, dan emosi negatif yang mengganggu dalam tubuh seorang kultifator juga akan terakumulasi. Hal ini akan menyebabkan Jiang Zuse dan Jiang Tianxing mengalahkan tuan rumah saat menyalurkan seni roh darah. Karena darah yang tidak murni di tubuh mereka, pikiran, ingatan, dan segala macam emosi negatif yang mengganggu dalam darah mereka akan meledak. Menurut catatan di paru pertama Kitab Darah, mereka yang mengolah metode ini akan mengumpulkan semakin banyak pikiran, ingatan, dan segala macam emosi negatif yang mengganggu dalam darah mereka menjelang akhir. Bahkan, mereka mungkin akan dipupuk menjadi jiwa darah yang kejam. Jiwa darah akan tumbuh semakin kuat, akhirnya melahap kultifator dan mengganti jiwa utama dengan jiwa darah. Pada saat itu, orang yang mengolah seni roh darah ini tidak akan lagi menjadi diri mereka sendiri. Bahkan, mereka bahkan tidak bisa lagi disebut manusia. Mereka akan sepenuhnya berubah menjadi iblis darah. Pada akhirnya, metode kultifasi semacam ini akan menyebabkan kultifator kehilangan diri mereka sendiri. Pada akhirnya, monster dengan jiwa yang kacau akan dibangkitkan dalam darah mereka sendiri, dan kultifator akan dilahap oleh jiwa darah. Hasilnya sangat tragis. Namun, begitu seorang kultifator jatuh ke jalan jahat dan menemukan bahwa metode kultifasi ini memungkinkan mereka untuk maju dengan kecepatan yang saleh, mereka tidak akan lagi dapat menekan keinginan mereka untuk darah. Mereka akan tenggelam dalam kebejatan seolah-olah mereka sedang mengonsumsi narkoba. Setelah memahami perbedaan antara kedua metode kultifasi tersebut, Kin Lai telah memutuskan bahwa ia tidak akan pernah mengonsumsi darah manusia secara langsung untuk berkultifasi. Ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri pada akhirnya. Ia tidak ingin jiwanya dilahap dan akhirnya berubah menjadi iblis darah. Ia tidak tahu apakah Jiang Zuse dan yang lainnya tahu konsekuensinya. Ia juga tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi jika mereka tahu bahwa jiwa mereka akan dilahap pada akhirnya. Kin Lai tidak terburu-buru untuk segera pergi. Di dalam perut gunung, ia dengan saksama mempelajari seni roh darah, seni darah, meledak, belenggu darah, cakar hantu menangis darah, seni iblis darah, pelarian darah, dan banyak seni rahasia lainnya yang dapat digunakan bersama dengan seni roh darah. Ia mencobanya satu demi satu, mencoba menemukan cara sederhana untuk menggunakannya. Sepuluh hari kemudian, ia menghafalkan ingatan-ingatan ini dengan saksama dan memahami metode untuk mengeksekusinya. Baru pada saat itulah ia berjalan keluar dari pegunungan awan darah. Ia menaiki perahu layar awan dan memulai perjalanan pulangnya ke kota Giyok Hitam. Sepuluh hari kemudian, dia kembali ke kota Black Jade dan menuju ke rumah kecil di bagian utara kota. Sebelum dia mendekati rumah itu, ekspresinya menjadi gelap dan dia menghentikan langkahnya. Banyak prajurit telah berkumpul di sekitar rumah itu. Banyak dari mereka saling berbisik dan menunjuk ke arah rumah itu. Kin Lai tidak mengatakan sepatah katapun. Dia bergerak sedikit lebih jauh dan mendengarkan percakapan orang banyak. Saat dia memahami situasinya, ekspresinya menjadi semakin gelap dan dia semakin terdiam. Akhirnya, dia menemukan alasannya. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa praktisi bela diri di bagian utara kota tertarik dengan kecantikan Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Tang Siki. Mereka menyelinap ke rumah larut malam dan mencoba melakukan sesuatu yang buruk. Pertarungan berdarah pun segera meletus. Selama pertarungan, Feng Rong melepaskan seni roh darah dan membunuh banyak penyusup. Dia tidak tahu bahwa seni roh darah adalah seni terlarang di benua bencana surgawi. Ketika seseorang menyadari bahwa dia mengolah seni roh darah, mereka langsung berteriak. Dengan sangat cepat, Feng Rong menyadari dari teriakan mereka bahwa seni roh darah adalah seni jahat. Siapapun yang menggunakannya akan dibunuh tanpa ampun. Dari orang-orang ini, dia juga mengerti betapa kejamnya keluarga Siahu, Su, dan Lin dari benua bencana surgawi terhadap mereka yang mengolah seni roh darah. Feng Rong mulai panik. Setelah menyadari kebenarannya, mereka membunuh semua penyusup. Sebelum keluarga Siahu bisa bereaksi, mereka menggunakan formasi teleportasi keluarga Siahu untuk melarikan diri. Tidak lama setelah mereka pergi, orang-orang di dekatnya datang dan melihat jejak seni roh darah dari luka para orang yang meninggal. Orang itu segera melapor ke keluarga Siahu. Para ahli dari keluarga Siahu dari kota Black Jade bergerak keluar dan mencari Feng Rong dan yang lainnya di seluruh kota. Mereka segera menemukan bahwa Feng Rong dan yang lainnya telah meninggalkan benua bencana surgawi melalui formasi teleportasi dan sedang menuju benua retakan surgawi. Banyak praktisi bela diri dari keluarga Siahu, Su, dan Lin telah mengirim banyak orang ke benua retakan surgawi untuk membunuh Feng Rong dan yang lainnya. Setelah mendengarkan dalam diam selama beberapa saat, Kin Lai bersembunyi di sudut jalan yang tersembunyi. Dia mengenakan topeng kulit rubah dan pergi dengan tenang. Dia bersiap untuk meninggalkan benua bencana surgawi sesegera mungkin. Namun, setelah Song Ting Yu dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur, dia menghadapi masalah. Dia tidak memiliki cukup batu roh untuk melakukan perjalanan ke benua retakan surgawi. Dia perlu membayar seribu batu roh kelas bumi untuk menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke benua retakan surgawi, tetapi dia hanya memiliki sekitar 200 batu roh di cincin spasialnya. Awalnya, dia bisa saja meminta Song Ting Yu untuk membayarnya, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Sekarang setelah Song Ting Yu dan yang lainnya pergi dengan tergesa-gesa, ujian di makam dewa akan segera dimulai. Dia perlu mengumpulkan cukup batu roh untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah menghabiskan sehari, dia mengetahui bahwa ada sekelompok orang lain yang telah merencanakan melawan Tang Siki dan yang lainnya. Orang-orang itu bergegas datang pada paru kedua malam itu dan menemukan bahwa sekelompok orang telah tiba sebelum mereka. Namun, mereka semua telah terbunuh. Mereka adalah orang-orang yang telah menemukan jejak seni roh darah pada mayat-mayat itu dan melaporkan berita itu kepada keluarga Siahu. Sebagai gantinya, mereka telah memperoleh 3000 batu roh kelas bumi. Di tengah malam, Kin Lai mengunjungi rumah di utara kota tempat orang-orang itu tinggal. Di tengah malam, rumah itu ditelan oleh ledakan empat bom Terminator yang mendalam di tengah ledakan. Beberapa praktisi bela diri hancur berkeping-keping. Kin Lai mengambil cincin spasial mereka dan diam-diam pergi. Dia telah memperoleh biaya perjalanan untuk perjalanan ke benua retakan surgawi. 395. Kupu-kupu pelangi awan mengalir jauh, jauh lebih cepat daripada perahu daun pedang. Meskipun Jiang Tian Xing dalam keadaan mengamuk dan menggunakan semua energi roh berdarahnya untuk mengaktifkan perahu daun pedang, dia hanya bisa menyaksikan Kin Lai dan kupu-kupu pelangi awan mengalir bergerak semakin jauh. Kupu-kupu pelangi berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap sepenuhnya dari pandangan Jiang Tian Xing. Uuuu. Cahaya berdarah bersinar dari Jiang Tian Xing, rambutnya yang tebal dan berwarna darah mencapai pinggangnya, saat dia meraung dengan marah di permukaan laut seperti iblis. Raungan itu menyebabkan wilayah laut meledak terus-menerus, dan kekuatannya mencapai surga. Banyak makhluk ganas di dasar laut melarikan diri karena takut menjadi sasaran Jiang Tian Xing dan menjadi sasaran untuk melampiaskan amarahnya. Berdiri di permukaan laut, Jiang Tian Xing meraung lama sekali. Warna darah yang menakutkan di matanya berangsur-angsur memudar, dan pikirannya perlahan pulih. Tak lama kemudian, dia pun ambruk di perahu daun pedang, seluruh tubuhnya basah oleh keringat seolah-olah dia telah ambruk. Di sana, ada pergerakan di sana, sebuah perahu kayu yang terbuat dari tanaman merambat datang dari arah pulau Spirit Eagle. Perahu itu bahkan lebih cepat daripada Swat Leaf Bot. Di atas perahu kayu, tiga praktisi bela diri berpakaian seragam asosiasi bintang biru mencari sesuatu dengan mata dingin. Ada seseorang di sana. Mereka menemukan Jiang Tian Xing dan segera mendekatinya. Salah satu dari mereka bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Saya dari sekolah Tian Qi, teman Qiyun. Ekspresi Jiang Tian Xing tampak lemah, dan lehernya dipenuhi keringat. Ia duduk di atas reruntuhan perahu daun pedang dan berkata dengan kesakitan, Qiyun dan aku menemukan mayat dewa kedelapan di dasar laut di belakang kami. Setelah mayat dewa itu mengamuk, banyak bawahanku dan orang-orang dari asosiasi bintang biru muterbunuh olehnya. Qiyun dan saya sedang mengevakuasi kerumunan. Kami disergap oleh seorang praktisi bela diri yang asal usulnya tidak diketahui. Qiyun. Dia membunuhnya. Saya juga terluka parah olehnya. Dia baru saja pergi dengan kupu-kupu pelangi. Kupu-kupu pelangi. Orang itu menatap langit dan mengerutkan kening. Dia berkata, kami melihat kupu-kupu pelangi awan mengalir pergi. Itu mereka. Jiang Tian Xing menuangkan air kotor ke Kin Lai. Asosiasi bintang biru akan menyelidiki dan menangani masalah ini. Mengenai mayat dewa di laut. Sekolah Tian Qi Anda telah mengirim orang ke sana. Mereka akan segera tiba, orang itu menjelaskan. Sekolah Tian Qi mengirim seseorang ke sana. Jiang Tian Xing tercengang. Ya, mereka akan tiba paling lambat satu jam lagi. Oh, saya terluka, jadi saya akan kembali ke Pulau Elangroh untuk beristirahat, kata Jiang Tian Xing. Para praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru tidak menghentikannya. Mereka mengangguk padanya dan membiarkannya pergi. Sekelompok praktisi bela diri yang dipimpin oleh seorang praktisi bela diri alam fragmentasi berhenti di atas laut di atas kereta perang kristal biru. Kelompok itu tenggelam ke dalam laut dan sampai di sisi mayat dewa. Mata mereka yang cerah menatap pusar mayat dewa. Mayat dewa baru saja mengamuk. Bi Yu, yang berada di tahap tengah alam fragmentasi, mengenakan jubah yang luar biasa. Ada pola tungku yang indah pada jubah itu. Ini adalah simbol unik dari sekolah Tian Qi. Batu nisannya tidak ada di sini. Wajah Bi Yu yang kecoklatan bergetar. Ekspresinya sangat jelek. Ada tanda-tanda pertempuran, kata seseorang dengan pasti setelah memeriksa area tersebut. Kalian bertanggung jawab untuk mengawal mayat dewa ini ke tempat lama. Bi Yu terbang ke langit dari dasar laut dengan ekspresi muram. Mayat dewanya yang besar menutupi laut di sekitarnya dan dengan cepat menemukan tiga praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru. Saya adalah diaken sekte luar sekolah Tian Qi, Bi Yu. Bolehkah saya bertanya apakah Anda melihat seseorang di dekat sini? Bi Yu melayang di atas kepala tiga praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru. Tiga praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru melihat Bi Yu melayang di udara dan segera tahu bahwa ia berada di alam fragmentasi. Mereka dengan hormat menceritakan kepadanya tentang pertemuan mereka dengan Jiang Tian Xing. Dia bilang dia dari sekolah Tian Qi. Apakah dia menyebutkan namanya? Bi Yu bertanya dengan ekspresi muram. Tidak. Berapa umurnya? Seperti apa rupanya? Dia masih sangat muda. Dia tampak berusia 20-an, dan dia mengenakan pakaian merah tua. Seorang praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru dengan serius menggambarkan penampilan Jiang Tian Xing sejelas mungkin. Bi Yu mengerutkan kening. Ia merasa ini agak merepotkan. Ia punya cara yang lebih cepat, lebih langsung, dan lebih jelas. Maafkan aku, seru Bi Yu lirih. Tiga praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru tercengang. Prak-prak. Dua praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru ditekan oleh tangan Bi Yu. Setiap tulang di tubuh mereka meledak, dan mereka langsung mati. Dia mengangkat orang terakhir ke udara. Lima jari Bi Yu bagaikan lima pisau tajam saat menusuk bagian atas kepala orang itu. Kekuatan yang dapat mengekstraksi jiwa dilepaskan dari ujung jari Bi Yu. Dia mengekstraksi semua ingatan orang tersebut dan memutar ulang adegan saat dia melihat Jiang Tian Xing dan kata-kata Jiang Tian Xing. Dia sebenarnya putra Kang Cukol. Bi Yu mendengus dingin. Dia mencabut jari-jarinya yang berdarah. Tubuh praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru telah lama menjadi dingin, dan dia jatuh lemah di atas perahu kayu. Bi Yu menyeka darah dari jarinya. Dengan ekspresi muram, dia tiba-tiba menyerbu ke arah Pulau Spirit Eagle. Ada banyak terumbu karang yang terendam antara Pulau Spirit Eagle dan Pulau Simun. Terumbu karang ini sangat padat, dan tampak seperti gunung tandus yang tersembunyi di dasar laut. Karena keberadaan terumbu karang tersebut, Pulau Spirit Eagle dan Pulau Simun tidak dapat mengandalkan kapal-kapal besar untuk melakukan perjalanan. Hanya kapal-kapal ringan seperti, Swat Leaf Bots, dan banyaknya burung elang di Pulau Spirit Eagle yang dapat menyeberangi terumbu karang tersebut dengan mudah. Kupu-kupu pelangi awan mengalir hinggap dengan ringan di sebuah karang halus yang panjangnya lebih dari 10 meter di kawasan terumbu karang yang luas. Song Ting Yu sama sekali tidak tersenyum. Dia dengan anggun turun dari kupu-kupu pelangi dan mengambil sepiring buah dari cincin spasialnya di bawah sinar bulan yang dingin. Dia dengan anggun memakan buah-buahan itu. Dia tidak berbicara atau memperhatikan Qin Lai selama perjalanan. Jelas terlihat bahwa dia masih marah. Saya bertanya, Bibi Buyut, sejauh mana saya menyinggung perasaanmu. Qin Lai tersenyum pahit sambil menguatkan diri dan bergerak ke samping Song Ting Yu. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil buah-buahan bening di atas piring. Pa, cahaya jingga merah menyinari punggung tangannya. Tangan Qin Lai tiba-tiba mati rasa dan dia kehilangan perasaan. Arus listrik mengalir melalui otot dan pembulu darahnya, dan mati rasa itu langsung menghilang. Ketika Qin Lai melambaikan tangannya lagi, dia menemukan bahwa Song Ting Yu sudah berjalan menjauh darinya sambil membawa sepiring buah-buahan. Saya sungguh tidak mengerti. Anda bisa menunggangi kupu-kupu pelangi awan mengalir. Itu mudah. Anda bisa pergi ke Pulau Laut Bulan dengan sangat cepat. Kenapa kau harus pergi diam-diam? Kau harus berbagi kapal besar dengan seseorang dan butuh waktu 2 hingga 3 bulan untuk mencapai Pulau Spirit Eagle. Lalu, kau harus menggunakan Spirit Eagle untuk pergi ke Pulau Simun. Song Ting Yu membelakanginya dan menatap bulan yang dingin. Dia mengejek dengan dingin, tidakkah kau merasa itu merepotkan? Qin Lai tertegun sejenak. Dia akhirnya mengerti mengapa dia marah. Tentang itu, banyak orang dari aliansi Suantian meninggal karenaku. Kota langit yang mendalam juga dihancurkan oleh binatang buah seraksasa. Saya takut. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Takut aku tidak memaafkanmu. Song Ting Yu masih tidak menoleh. Nadanya dingin. Aku tidak menepukmu. Saya takut beberapa orang dari aliansi Suantian akan menemukan saya melalui Anda dan menimbulkan masalah bagi saya dengan cara lain. Qin Lai menjelaskan tanpa daya. Di Armament City, ayahku menyembunyikannya dariku dan menggunakanmu untuk berkomplot melawan ras iblis bertanduk. Kemudian, di Gunung Herb, aku diikuti oleh Song Zi dan mengungkap formasi teleportasi di dalam Gunung Herb. Kau mengkhawatirkanku? Bukan. Song Ting Yu mendengus dingin. Demi surga, teriak Qin Lai. Aku tahu kedua kejadian itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, saya tidak akan mengirim pesan kepada si Ye Jing Suan. Aku menyuruhnya untuk memberitahumu agar membantuku menemukan batu roh spasial. Aku tidak pernah mencurigai mu. Aku hanya takut kau tidak akan memaafkanku. Lagipula, banyak orang dari keluarga Song meninggal karena aku. Hampir semua elit keluargani meninggal. Kau takut kau tidak akan bisa memaafkan dirimu sendiri. Mengapa aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri? Song Ting Yu akhirnya berbalik dan melotot ke arahnya. Bahkan jika semua orang dari keluargani meninggal, mereka sendiri yang harus disalahkan. Mengapa saya harus peduli jika mereka hidup atau mati? Adapun Song Si, dia bukan keturunan langsung keluarga Song. Dia pantas mati karena berani menggunakan hubungan kami untuk berkomplot melawanku. Selama ayah dan pamanku baik-baik saja, aku tidak peduli. Kota surga yang mendalam dihancurkan oleh binatang buas raksasa, tetapi masih dapat dibangun kembali. Aliansi Suantian telah berkeliaran di benua Scarlet Tide terlalu lama. Tidaklah buruk untuk memberi mereka pelajaran. Tercengang, Kin Lai ragu sejenak sebelum bertanya, kamu benar-benar tidak membenciku. Membencimu, Song Ting Yu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kenapa aku harus membencimu? Keluargani sudah tamat. Keluarga Song dan keluarga Sie membagi semua harta keluargani. Kedua keluarga kita bahkan mendapat keuntungan darinya. Kau telah membantu kami, jadi aku seharusnya berterima kasih padamu. Lalu mengapa kamu masih marah seperti wanita yang penuh dendam? Kin Lai tersenyum pahit. Kau wanita yang penuh dendam. Kin Lai, kau bajingan. Aku mencarimu di Herb Mountain dan kota keluarga Ling selama sepuluh hari. Sepuluh hari penuh. Aku ingin mengajakmu ke Pulau Simun atas dasar niat baik, tapi kau pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Song Ting Yu menggertakkan giginya dan membuat gerakan memukul dengan tangan dioknya. Seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kupikir kau telah dipenjara oleh orang-orang dari Kuil 8 Ekstrim dan dibunuh dengan cara lain. Aku sempat khawatir dan bertanya secara khusus kepada mereka dari Kuil 8 Ekstrim. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak melakukannya, ku kira kau sudah pergi. Dasar bajingan terkutuk. Kin Lai terkejut. Kalau begitu, aku memang salah. Jangan marah, lain kali aku pasti tidak akan berani pergi tanpa pamit. Setelah tertegun sejenak, Kin Lai terkekeh dan melangkah maju tanpa malu-malu. Ia menempelkan bahunya ke bahu harum Song Ting Yu dan mengulurkan tangan untuk mengambil buah dari piring buah. Sambil memanfaatkannya, ia berkata sambil tersenyum, Aku tidak menyangka kau begitu peduli padaku. Jika aku tahu, aku akan menunggumu di Gunung Herp bahkan jika aku harus mati. Bajingan tak tahu malu, siapa yang peduli padamu. Song Ting Yu memutar matanya ke arahnya. Dia dengan elegan mengambil anggur yang tampak seperti terbakar dan bertanya dengan santai, Apa yang terjadi tadi? Mengapa anjing gila berbulu itu menatapmu? Orang itu adalah salah satu anak buah Sue Sazong. Kin Lai mengerutkan kening. Sue Sazong, aku belum pernah mendengar tentang kekuatan ini. Song Ting Yu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sue Sazong pernah berjaya di negeri kekacauan, tetapi ia telah lama menghilang. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada berita tentang Sue Sazong di negeri kekacauan. Bahkan banyak praktisi bela diri yang tinggal di negeri kekacauan tidak pernah mendengar tentang Sue Sazong. Tentu saja, Song Ting Yu, yang tumbuh di benua Scarlet Tide, tidak mungkin mengenalnya. Senior Sue Li dulunya adalah anggota Sue Sazong. Sekte ini dulunya adalah kekuatan peringkat perak, tetapi karena suatu alasan, tiba-tiba jatuh, jelas Kin Lai. Ceritakan lebih rincin. Ketertarikan Song Ting Yu pun meningkat. 396. Kin Lai menjelaskan secara singkat tentang Sue Li dan Sue Sazong. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan kali ini menyinggung tentang pengadilan. Dia mengatakan bahwa delapan mayat dewa tanpa kepala telah muncul di kedalaman tanah kekacauan. Jiang Tian Xing dan Qi Yun telah melemparkan mayat-mayat ke dalam pusaran air di leher mayat-mayat dewa, menyebabkan mereka mengamuk dan memperlihatkan batu nisan di pusar mereka. Kin Lai menyeringai dan terkeke aneh. Kebetulan aku berada tepat di sebelahnya. Akulah yang mengambil batu nisan raksasa itu. Jiang Tian Xing mengejarku seperti anjing gila karena batu nisan itu. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam batu nisan itu yang layak mendapat perhatian dari sembilan pasukan peringkat perak. Batu nisan itu ada di tanganmu. Mata Song Ting Yu berbinar. Tidak buruk. Kin Lai tersenyum. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk melihat-lihat? Song Ting Yu menyarankan. Tidak apa-apa. Kin Lai mengangguk. Mari ikut saya. Song Ting Yu tersenyum seperti seratus bunga yang mekar. Dia memutar pinggangnya yang ramping dan dengan santai mendarat di atas kupu-kupu berwarna-warni itu. Dia melambaikan tangan ke arah Kin Lai. Aku sangat mengenal daerah laut ini. Aku akan membawamu ke tempat rahasia. Baiklah. Di bawah sinar bulan yang dingin, kupu-kupu pelangi awan mengalir berubah menjadi cahaya gelap dan terbang ke kejauhan. Setengah jam kemudian, Kaidai berhenti di sebuah pulau kecil yang terpencil. Mereka berdua mendarat di pulau terpencil itu dan Kaidai pergi sendiri untuk mencari makanan. Pulau terpencil ini sangat jauh dari pulau Simun dan kawasan Terumbu Karang. Sangat sedikit orang yang datang ke sini. Di dasar pulau terpencil itu, ada sebuah gua alam yang sangat cocok untuk bersembunyi. Ikutlah denganku. Song Ting Yu memimpin di depan. Beberapa saat kemudian, keduanya sampai di kedalaman pulau melalui lorong batu tersembunyi. Mereka berhenti di dalam sebuah gua alam yang sangat besar. Song Ting Yu mengeluarkan sekitar selusin batu matahari dari cincin spasialnya. Dia mengeluarkan sekitar selusin batu matahari. Gua itu terang-benderang bagaikan siang hari. Saya juga tertarik dengan batu nisan itu. Suara Sueli terdengar di benak Kin Lai, memintanya untuk keluar dan melihat. Bukankah kau mengatakan bahwa jiwamu lemah? Tanya Kin Lai. Dia tidak bisa berkelahi dengan orang lain, tetapi tidak akan ada masalah jika dia hanya keluar dan menonton dari jauh. Sueli ragu-ragu. Kin Lai terkekeh dan mengangguk, lalu berkata, itu bagus. Pada saat berikutnya, Sueli muncul di gua seperti hantu berdarah. Halo, senior Sueli. Song Ting Yu tersenyum dan membungkuk memberi salam. Dari mulut Kin Lai, dia mengetahui sedikit tentang masa lalu Sueli, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang nasib tragis Sueli. Dia merasa bahwa lelaki tua itu benar-benar tidak beruntung karena dijebak di puncak hidupnya, diperlakukan sebagai aib Sue Sazong, berubah dari master sekte baru menjadi tahanan selama lebih dari seribu tahun. Melihat sisa jiwa Sueli, Song Ting Yu merasa sedikit kasihan. Dia merasa bahwa dia sungguh menyedihkan. Gadis, ujian tanah kekacauan. Saya menyarankan Anda untuk tidak berpartisipasi. Sueli berkata dengan acuh-ta'acuh, wilayahmu sangat tinggi. Kau berada di puncak alam meter passage, hanya selangkah lagi dari alam pemenuhan. Namun ini saja tidak cukup. Ada banyak orang yang lebih kuat darimu di trial assembly. Meskipun kamu cerdas dan berpandangan jauh ke depan, di trial assembly, kecerdasanmu mungkin tidak memberimu keuntungan. Pada akhirnya, kamu akan dibunuh oleh orang lain. Jika kamu bertemu seseorang dengan sifat menyimpang, nasibmu akan lebih menyedihkan. Senyum tak wajar muncul di wajah cantik Song Ting Yu. Apakah itu benar-benar berbahaya? Saya pernah berpartisipasi dalam uji coba sebelumnya. Sueli berkata pelan. Mata Kin Lai dan Song Ting Yu berbinar. Itu adalah ujian bagi mereka yang berada di bawah alam fragmentasi. Saat itu, aku berada di tahap tengah alam pemenuhan, dan aku sangat menguasai seni rahasia Sue Sazong. Aku yakin bahwa bahkan seorang ahli alam pemenuhan puncak mungkin tidak dapat mengalahkanku. Selain itu, saat itu, aku hampir mencapai puncak alam pemenuhan. Sue Lee merenungkan dan mengingat masa lalu. Kemudian, dia memilih kata-katanya dengan hati-hati dan berkata, saya terluka parah oleh seseorang dan tidak punya pilihan selain melarikan diri dari persidangan lebih awal. Setelah saya keluar, saya menggunakan 30 tahun untuk perlahan-lahan pulih dan kembali ke level saya sebelumnya. Hal ini menunda kenaikan saya ke tahap akhir alam pemenuhan hampir 50 tahun. Qin Lai tidak berencana untuk berpartisipasi dalam ujian tersebut. Mendengar hal ini, dia mengerutkan kening dan merasa bahwa ujian tanah kekacauan agak berbahaya. Song Ting Yu tiba-tiba terdiam. Gadis, aku tidak mencoba untuk mengecilkan hatimu. Aku tahu bahwa kamu akan segera mencapai alam pemenuhan, dan kamu merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaik. Namun, dibandingkan dengan para jenius dari sembilan kekuatan besar, kalian masih kekurangan banyak hal. Kalian kekurangan semangat yang ganas, hati yang dingin dan tak kenal ampun, senjata spiritual tingkat tinggi, dan beberapa orang pengorbanan yang bersedia mati untukmu kapan saja. Ekspresi sueli serius. Sembilan kekuatan besar akan mengatur orang inti untuk masuk. Orang inti ini tidak hanya memiliki kultivasi tinggi, kekuatan besar, dan pasti akan menentukan dalam membunuh. Dia tidak hanya akan memiliki artefak roh yang kuat, dia juga akan memiliki beberapa prajurit kematian yang telah diatur di sekelilingnya. Dia akan memiliki keuntungan dari segi waktu, tempat, dan orang. Kesembilan orang itu akan menjadi orang-orang yang akan mengendalikan gelombang ujian. Jika kau pergi, kau hanya akan menjadi objek penguburan. Kau tidak akan mampu melawan sembilan orang itu. Tidak ada harapan sama sekali. Terima kasih atas saran Anda, Senior Sueli. Sepertinya saya harus mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Song Tingyu memaksakan senyum. Aku tidak datang ke negeri kekacauan untuk mengikuti ujian. Aku tidak tertarik dengan ujian itu. Saya datang ke sini hanya untuk mencari kakek saya dan mencari tahu lebih banyak tentangnya. Kinlai tiba-tiba berkata. Kamu, kamu tidak mau pergi. Song Tingyu panik. Aku tidak akan pergi. Kinlai menggelengkan kepalanya. Senyum Song Tingyu semakin pahit. Lihatlah batu nisannya. Sueli mengubah topik pembicaraan. Kinlai menganggup dan mengusap cincin spasialnya. Cahaya putih menyala, dan sebuah batu nisan giok setinggi 2 meter dan lebar 1 meter tiba-tiba muncul di dalam gua. Di dalam batu giok aneh itu, 7 lampu terang diam-diam berada di dalam batu nisan seperti kilat berwarna pelangi. Energi darah samar-samar beriak dari batu nisan itu. Ketiganya tidak berbicara. Mereka mengerutkan kening dan mengamati batu nisan itu dengan tenang. Pikiran mereka seperti tentakel tak kasat mata yang mencoba menyentuh rahasia di dalam batu nisan. Suaranya pelan. 7 cahaya dewa yang cemerlang di dalam batu nisan itu tiba-tiba menyala, dan sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan jiwa tiba-tiba melesat keluar. Song Tingyu mengeluarkan erangan teredam. Wajahnya sedikit memucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Jiwa Sueli yang berdarah. Tiba-tiba, ia menghilang. Beberapa saat kemudian, ia berkumpul lagi. Kesadaran jiwa Kinlai. Namun, batu nisan menghalanginya dan tidak bisa masuk lebih dalam. Tidak ada yang menyerangnya. Oleh karena itu, dia tidak terluka. Sulur-sulur jiwa yang aku kirimkan telah hancur. Gumpalan darah muncul di sudut mulut Song Tingyu. Dia menyekanya dan menatap batu nisan dengan takut. Dia tidak berani mencoba lagi. Kesadaran saya juga sedang dicekik. Sueli akhirnya mengumpulkan jiwanya dan buru-buru menjauh dari batu nisan. Saya hanya dicegah untuk masuk lebih dalam. Kata Kinlai. Ketiganya terdiam lagi. Mereka bertiga. Mengapa mereka diperlakukan berbeda? Setelah berpikir sejenak, Song Tingyu menatapnya dengan bingung. Apa istimewanya dirimu? Ketika aku menyentuh batu nisan itu, jantung dan paru-paruku bergetar hebat oleh energi darah yang kuat. Aku memuntahkan seteguk darah ke batu nisan itu. Seteguk darah itu langsung meresap ke dalam batu nisan. Kemudian, energi darah yang mengerikan di batu nisan itu surut, dan aku bisa meletakkan batu nisan itu ke dalam cincin spasialku. Kinlai berpikir dan perlahan menjelaskan. Ini adalah satu-satunya titik yang mencurigakan. Anda menggunakan tangan Anda untuk menyentuh batu nisan. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Mata Sueli berbinar. Baiklah, saya akan mencobanya. Kinlai mengulurkan tangan kirinya dan perlahan menekan ke arah batu nisan. Ketika telapak tangannya berada beberapa inci dari batu nisan, gumpalan energi darah tipis yang dapat dilihat Sueli dan Song Tingyu terbang keluar dari batu nisan dan dengan lembut memasuki telapak tangan Kinlai. Tubuh Kinlai bergetar dengan jelas. Gelombang ki dan darah yang mengamuk mengalir ke tubuhnya bersama dengan ki dan darah samar seperti air mendidih. Energi darah mengalir sepanjang urat lengannya dan masuk ke tulang, organ, dan darahnya, yang menyebabkan ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Cahaya berdarah di mata Sueli tampak sangat merah. Dia menatap batu nisan dan tangan Kinlai, yang berjarak beberapa inci dari batu nisan itu, dan berkata dengan suara gemetar, Wah, apa yang kamu rasakan? Gelombang energi darah mengalir deras ke dalam tubuhku, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Energi darah itu menyebar ke organ dalam, pembulu darah, dan setiap tulang. Kinlai menahan keinginan untuk berteriak, menggertakan giginya dan mengeram dengan suara rendah. Tahanlah energi darah, itu sangat bermanfaat bagimu. Cepat, cepat dan sebarkan seni roh darah. Cepat, teriak Sueli. Tubuh Kinlai bergetar seolah tersengat listrik. Dia mengedarkan seni roh darah sesuai dengan kata-kata Sueli. Sinar merah darah bersinar dari tubuhnya. Ada ratusan sinar, dan mengamuk di dalam tubuhnya. Sinar itu mengalir ke tulang, urat, dan darahnya, menyebabkannya sangat panas dan sakit. Bahkan pikirannya seakan disusupi oleh cahaya berdarah itu. Dalam keadaan linglung, ia melihat pemandangan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ada banyak mayat di tanah yang dingin dan tandus itu. Mereka semua sangat besar. Beberapa tampak seperti dewa jahat dari alam neter, beberapa milik ras roh raksasa, beberapa tampak seperti pohon kuno, dan beberapa adalah tubuh mayat dewa. Tiba-tiba, ia melihat sesosok mayat yang tampak seperti manusia normal. Di antara mayat-mayat besar, mayat mungil ini tampak sangat tidak mencolok. Begitu kecilnya sehingga mudah untuk diabaikan. Mayat itu adalah seorang pria dewasa. Hanya ada luka di lehernya. Darah yang mengalir dari luka itu membentuk kristal-kristal darah yang seindah batu rubi yang paling cemerlang. Kulit pria ini begitu putih hingga tembus pandang. Setiap urat dan tulang di tubuhnya tampak seperti kristal berdarah. Warnanya merah terang, indah, dan aneh. Aku melihat banyak mayat. Ada mayat seperti dewa jahat dari alam neter, binatang purba yang sangat besar, pohon raksasa yang tingginya ratusan meter, dan mayat dewa tembaga. Kinlai merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, tetapi dia terus berbicara untuk mengalihkan perhatiannya. Saya juga melihat seorang pria aneh. Kulitnya begitu putih hingga tembus pandang. Pembuluh darah dan tulangnya terlihat jelas. Semuanya sekelam dan berkilau seperti kristal darah. Darah yang mengalir keluar dari tubuhnya seperti batu rubi, membentuk kristal darah yang berapi-api. Apa? Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Sueli tiba-tiba berteriak. Teriakan itu seperti teriakan hantu atau lolongan setan. Begitu kerasnya hingga gendang telinga Song Ting Yu terasa sakit. Kulitnya begitu putih sehingga ia dapat melihat urat dan tulangnya dengan jelas. Urat dan tulangnya bersinar seperti kristal darah. Darah yang mengalir keluar dari tubuhnya membentuk kristal darah yang bening seperti batu rubi. Kin Lai mengulangi. Ya Tuhan, dia sebenarnya adalah leluhur-leluhur darah Sue Sazong. Sue Lee berteriak dengan marah. 397. Bayangan jiwa berdarah Sue Lee bergetar hebat, memperlihatkan emosinya sedang sangat berfluktuasi. Leluhur darah? Pencipta kodeks darah, salah satu dari lima leluhur era terakhir, ahli tak tertandingi yang pernah mendominasi dunia dan mengintimidasi tanah-tanah terpencil. Sue Lee berseru kaget. Mata Song Ting Yu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kin Lai, apa yang kamu lihat melalui batu nisan itu kemungkinan merupakan sebagian dari apa yang terjadi di pengadilan. Itu pasti wilayah rahasia yang disebut makam para dewa, makam para dewa. Mayat-mayat yang kau bicarakan dulunya adalah makhluk terkuat, penguasa suatu era. Sue Lee sangat gembira. Leluhur darah telah meninggal di makam para dewa. Berita ini terlalu mengejutkan bagiku. Pada saat ini, ekspresi Kin Lai sangat buas, matanya semerah darah, dan tubuhnya dikelilingi oleh petir berdarah. Tangannya belum benar-benar menyentuh batu nisan, tetapi energi darah yang dahsyat mengalir keluar dari batu nisan dan menyerang seluruh tubuhnya. Wus-wus-wus. Gumpalan ki darah, yang tampak tipis tetapi mengandung energi tirani dan kejam, dengan gila bergabung ke telapak tangannya dan menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Dalam pikirannya, pemandangan aneh itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Namun, toleransinya telah mencapai batasnya. Bam! Aura berdarah kental meledak keluar dari tubuhnya. Dia menggertakkan giginya dan menyentuh batu nisan dengan cincin spasialnya. Dia menyimpan batu nisannya. Kin Lai terduduk di tanah dan terengah-engah. Tubuhnya semerah darah, seperti udang yang dimasak. Garis-garis cahaya berdarah mengalir cepat di dalam tubuhnya dan meresap ke tulang-tulangnya. Setiap tendon dan vena. Setiap potongan daging. Di bawah pandangan Sueli dan Song Tingyu, tubuh Kin Lai secara aneh mengembang dan mengerut. Pada suatu saat, ia tampak menjadi jauh lebih kuat. Pada saat berikutnya, ia tampak tiba-tiba mengerut. Dia seperti balon yang terus-menerus ditiup dan dikempiskan. Selama proses ini, tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan yang renyah dan merdu. Setiap sendi tulang mengeluarkan suara retakan. Setiap tulang tampak berputar dan menyesuaikan diri. Ark! Kin Lai menggertakkan giginya dan mengeram dengan suara rendah, seperti binatang buas yang berada di ambang kepunahan. Setelah waktu yang sangat, sangat lama, helayan kabut darah merah merembes keluar dari semua pori-pori di tubuhnya, dan kabut darah itu membungkus tubuhnya dengan erat seperti kepompong berwarna darah. Senior Sueli, apa yang terjadi padanya? Mata indah Song Tingyu berbinar saat dia bertanya. Untungnya, Sueli sedang bersemangat. Dia berkultivasi dengan bantuan batu nisan, dan kidarah yang kuat mengalir keluar dari batu nisan. Energi darahnya amat ajaib dan tampaknya mampu menenangkan tubuhnya. Memoles tulang dan uratnya, melunakan daging dan darahnya. Kau tahu batu nisan ini? Song Tingyu bergerak mendekati Kin Lai, yang seperti kepompong darah. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Dia mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuhnya. Aku tidak mengerti tentang batu nisan, dan aku tidak tahu apa hubungannya batu nisan dengan makam dewa, tetapi aku yakin bahwa Kin Lai menggunakan batu nisan untuk menempat tubuhnya. Meskipun prosesnya sedikit menyakitkan, itu pasti hal yang baik, seru Sueli pelan. Hem, bagaimana tampilannya? Song Tingyu tersenyum. Matanya yang indah menoleh, dan tiba-tiba dia menatap Sueli. Senior, siapakah lima leluhur agung yang kamu bicarakan? Aku akan beritahu kau nanti. Sueli berkata dengan acuh tak acuh. Song Tingyu tidak menyelidiki masalah itu lebih jauh. Cahaya berwarna darah yang menyilaukan masih menyala di dalam kepompong darah, dan gelombang fluktuasi ki darah yang kuat menyebar keluar dari kepompong itu dari waktu ke waktu. Setelah waktu yang sangat, sangat lama kemudian. Bang, bang, bang. Sinar cahaya berdarah meledakkan kepompong darah, dan potongan-potongan kepompong darah itu hancur menjadi bubuk dan berserakan di tanah. Kin Lai muncul dari kepompong dalam keadaan telanjang bulat. Pakaian yang dikenakannya sebelumnya juga telah berubah menjadi tumpukan bubuk seiring meledaknya ke pompong darah. Tubuh dan otot Kin Lai tampak seperti telah dipahat oleh pisau atau kapak. Tubuh dan ototnya dipenuhi dengan aura yang ganas dan pantang menyerah. Setiap bagian dari daging dan darahnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa dia penuh dengan kekuatan. Song Ting Yu tersipu dan mengumpat dengan suara pelan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan mukanya. Kin Lai duduk tegak dan memurnikan energi darah di dalam batu nisan dengan seni roh darah, menyebarkannya ke daging, tulang, dan uratnya. Energi darah di dalam batu nisan itu sangat bermanfaat untuk menempat tubuhnya. Kin Lai membuka matanya, dan senyum cerah mengembang di wajahnya. Energi darah yang melonjak itu sangat bermanfaat bagi urat, tulang, dan dagingku. Energi itu benar-benar dapat memperkuat tubuhku dalam segala aspek. Bagaimana perasaanmu? Sueli bertanya. Bagus sekali, bagus sekali. Kin Lai berdiri. Dia mengedarkan seni roh darah, dan gelombang energi darah yang dahsyat keluar dari tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan luar biasa dalam sekejap. Energi roh darah yang sangat murni, puji Sueli. Kin Lai, aku tidak tahu dari mana energi darah yang keluar dari batu nisan itu berasal, tetapi itu pasti sangat bermanfaat bagimu. Aku sarankan agar kamu meluangkan waktu dan mencoba menyerap lebih banyak energi darah untuk melembutkan tubuhmu. Saya punya niat yang sama. Kin Lai menyeringai. Um, um, Sueli tergagap dan menatap Kin Lai dengan ekspresi aneh. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Katakan, Kin Lai mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Ayo pergi ke lapangan uji coba. Leluhur darah meninggal di makam dewa. Jika aku dapat menyatukan sisa jiwaku ke dalam tubuhnya dan memurnikannya, aku tidak hanya akan dapat dengan mudah membunuh Kang Chukol dan membalas dendam atas kebencian selama ribuan tahun, tetapi aku juga akan dapat membangun kembali Sue Sazong dan menjadikan Sue Sazong penguasa negeri kekacauan sekali lagi, kata Sueli dengan penuh ambisi. Orang itu adalah leluhur darah. Kin Lai tidak setuju. Sebaliknya, dia bertanya dengan hati-hati apa hubungannya dengan Sue Sazong. Mengapa kamu begitu yakin bahwa dia adalah leluhur darah? Seni roh yang dikembangkan Sue Sazong kita berasal dari paru pertama Kitab Darah, dan Kitab Darah ditulis oleh leluhur darah. Sue Li merenung sejenak sebelum menjelaskan dengan serius, aku mendengar dari guruku bahwa leluhur darah adalah salah satu dari lima leluhur agung di era kuno. Setelah kematiannya, kodeks darah dibagi menjadi dua. Bagian pertama diperoleh oleh leluhur Sue Sazong, dan dialah yang mendirikan Sue Sazong. Namun, bagian kedua menghilang tanpa jejak. Tidak seorang pun tahu di mana itu. Tercatat dalam Kitab Darah bahwa ketika seni roh darah dikultifasikan sampai akhir, kulit seseorang akan menjadi transparan, dan urat, tulang, dan pembuluh darahnya akan menjadi seperti kristal darah. Setiap tetes darah yang jatuh akan terlihat seperti batu permata merah darah yang tembus cahaya. Karakteristik fisik orang yang Anda lihat sangat cocok dengan keajaiban seni roh darah. Dia jelas merupakan salah satu dari lima leluhur besar, leluhur darah. Sue Li menjadi bersemangat dan berteriak, mungkin bagian kedua dari Kitab Suci Darah ada padanya. Jika aku bisa mendapatkan bagian kedua Kitab Suci Darah dan menyatukan jiwaku dengan tubuh leluhur darah, Sue Sazongku mungkin akan berubah menjadi pasukan peringkat emas. Kamu mengatakan bahwa ujian itu sangat berbahaya, dan bahkan Nonasong kemungkinan besar akan mati, apalagi aku, Kin Lai. Dia memutar matanya. Sue Li jelas-jelas menjadi terlalu bersemangat untuk mendapatkan tubuh leluhur darah dan kodeks darah. Dia telah disakiti dua kali oleh Kang Chukol. Kali ini, tubuh aslinya dan separuh jiwanya telah dimurnikan hingga mati. Dia sangat membutuhkan secerca harapan untuk memberinya keberanian untuk terus berjuang. Menurut pendapatnya, tubuh blut progenitor di dalam Graveyard of Gods adalah satu-satunya harapannya. Gadis Song telah mencapai puncak alam Netter Passage, dan kecerdasannya luar biasa. Saat ini, kalian cukup kejam. Kalian hanya perlu bepergian bersama, menempa beberapa bom Terminator yang mendalam, menyiapkan beberapa artefak roh yang kuat, dan berhati-hati untuk menghindari kontak dengan sembilan jenius dari sembilan kekuatan peringkat perak yang hebat. Demi tubuh leluhur darah, Sue Li mengubah kata-katanya dan menyemangatinya, tujuanmu adalah menemukan tubuh di dalam makam dewa dan menghindari konflik dengan mereka. Begitu kau mendapatkan benda itu, segera tinggalkan makam dewa. Masih ada harapan untukmu. Kin Lai, kali ini kau harus membantuku. Aku pergi ke sekolah Tianqi untuk membantumu mencari informasi tentang kakekmu, tetapi Kang Cukol bersekongkol melawanku dan membunuh tubuhku. Aku mati untukmu. Dia memohon dengan getir. Kin Lai mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Kin Lai, jika kamu dan aku bertarung berdampingan, masih ada peluang untuk menang. Song Ting Yu juga mencoba membujuknya. Berapa banyak waktu yang tersisa untuk persiapan? Tanya Kin Lai. Dua setengah bulan. Jawab lagu Ting Yu. Limu menunjuk seseorang untuk memberimu jimat pedang. Tentu saja, dia juga berharap kamu akan memasuki bidang pelatihan. Jangan mengecewakan niat baiknya. Sueli memikirkan cara untuk membujuknya. Kin Lai, dengan kepribadian dan kekejamanmu, kau seharusnya tidak dirugikan di lapangan percobaan. Aku percaya padamu. He he, aku juga percaya padamu. Song Ting Yu berkata sambil tersenyum. Baiklah, karena kau sangat percaya padaku, aku akan memberimu dua wajah dan ikut serta dalam pesta berdarah itu. Kin Lai akhirnya mengangguk. Tiga ratus sembilan puluh delapan. Dibawah benua Scarlet Tide, di sudut alam neter, Pegunungan Dewa Iblis. Satu setengah tahun yang lalu, Kin Lai dan Sueli telah mendatangkan malapetaka di Pegunungan ini dan membangkitkan dua dari lima avatar Dewa Jahat. Satu dilawan oleh jiwa murni Manguang dan yang lainnya oleh Iblis Darah Raksasa Sueli. Pada saat itu, Gao Yu telah menjadi jantung salah satu Dewa Jahat dan menerima warisannya. Itu juga karena Gao Yu mengetahui bahwa orang yang telah membuat kekacauan di Pegunungan Dewa Iblis adalah Kin Lai sehingga dia melepaskannya saat pengejaran dan membiarkan Kin Lai melarikan diri. Pada saat ini, Gao Yu yang seluruhnya diselimuti kegelapan, berjalan keluar dari Pegunungan Dewa Iblis seorang diri. Putra Dewa Jahat. Setan bertanduk tua yang memegang tongkat tulang putih menjaga pegunungan. Ketika dia melihat Gao Yu di pintu masuk, dia segera memanggil dengan hormat. Aku ingin meninggalkan tempat ini dan menuju ke tanah kekacauan. Aku akan memasuki makam para Dewa dan mencari sisa-sisa Dewa Jahat. Gao Yu berbicara bahasa Neter Realem dengan fasih. Energi Iblis bergolak di sekujur tubuhnya, dan matanya yang dingin memancarkan cahaya jahat dan haus darah. Dia memancarkan perasaan bahwa dia tidak memiliki kemanusiaan. Banyak hal telah terjadi dalam satu setengah tahun terakhir. Setan bertanduk tua menjelaskan semua yang telah terjadi selama kurun waktu tersebut. Dia memberitahu Gao Yu bahwa pasukan utama dan elit dari cabang ras Iblis bertanduk ini telah mencapai benua Neter melalui formasi teleportasi spasial dengan bantuan Kin Lai. Dia memberitahu Gao Yu bahwa lorong bawah tanah yang jahat telah dihancurkan. Kin Lai, orang ini ada hubungannya dengan ras Iblis bertanduk. Anak baik. Setelah Gao Yu mendengar ini, mata jahatnya tiba-tiba menyala. Sesaat kemudian, dia berkata, karena lorong bawah tanah yang jahat telah dihancurkan. Aku akan pergi melalui medan perang Neter. Di level terendah medan perang Neter, ada juga seseorang pendeta dari pegunungan Dewa Iblis ini. Dia menjelaskan secara rincin. Gao Yu terkejut. Dia tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi di benua Scarlet Tide dalam kurun waktu satu tahun yang singkat. Dia tidak menyangka bahwa klan Iblis bertanduk dan Kin Lai memiliki hubungan yang aneh. Saya mengerti. Setelah berkata demikian, Gao Yu yang telah menerima sebagian warisan, diam-diam meninggalkan pegunungan itu di bawah tatapan pendeta pegunungan Dewa Iblis. Sepuluh hari kemudian, Gao Yu melewati puncak gunung yang menembus awan dan tiba-tiba-tiba di tingkat terendah medan perang Neter. Dia muncul di area yang Sueli sebut sebagai tanah darah pamungkas. Banyak prajurit Suemao, Langye, Fengrong, Mohai, Tang Siki, dan lainnya tinggal di lantai ini untuk sementara. Di tempat ini, mereka membangun gedung-gedung batu baru dan menggali banyak kolam darah. Langye, Fengrong, dan para praktisi bela diri yang mengolah seniroh darah berkultivasi di sini, dan alam mereka meningkat pesat. Kekuatannya meningkat pesat. Tang Siki dan Mohai mempelajari empat diagram kuno yang ditinggalkan Kin Lai bersama-sama. Keadaan damai untuk beberapa waktu. Akan tetapi, karena mereka tidak mengolah seniroh darah, hidup di tanah darah tertinggi ini dalam jangka waktu lama tidaklah nyaman bagi mereka. Saat mereka mencoba pergi, Gao Yu tiba-tiba-tiba di tempat berdarah ini. Seorang pemuda manusia yang tiba-tiba-tiba di tempat berdarah terakhir mengejutkan Suemao dan yang lainnya. Mereka mengira Gao Yu datang dari benua Scarlet Tide untuk membuat masalah bagi mereka. Nama saya Gao Yu. Saya berteman dengan Kin Lai. Saya berasal dari Pegunungan Dewa Iblis. Gao Yu menyatakan identitasnya. Aku mengolah seni Neter Realem. Aku akan pergi melalui Neter Battlefield dan menuju ke Land of Chaos. Aku ingin bertanya tentang Kin Lai. Kin Lai juga pergi ke tanah kekacauan untuk berpartisipasi dalam beberapa ujian. Langye berbau darah. Dia datang ke hadapan Gao Yu dan dengan acuh-ta'acuh memberitahunya alasannya. Di tanah berdarah tertinggi, ada tempat khusus yang Sueli telah buat secara diam-diam. Dengan tempat itu, Langye dan Sueli terkadang dapat berkomunikasi satu sama lain secara mental. Dari Sueli, dia mengetahui bahwa Kin Lai telah pergi ke negeri kekacauan. Sueli mendesaknya untuk berkultivasi dengan baik di tanah darah tertinggi. Dia berkata bahwa begitu Kin Lai menetap di negeri kekacauan, dia dapat membangun formasi teleportasi yang terhubung ke tanah darah tertinggi. Pada saat itu, dia dan orang-orang Suemao dapat masuk dan meninggalkan negeri kekacauan sesuka hati. Karena itu, Langye, Feng Rong, dan para elit Suemao lainnya berkultivasi dengan damai. Kau ingin pergi melalui medan perang neger? Tang Siki berkata dengan penuh semangat. Ya, Gao Yu mengangguk. Melalui para pendeta dari Ras Iblis bertanduk, aku tahu bahwa medan perang neger akhir-akhir ini sangat damai. Karena para elit dari Ras Iblis bertanduk telah pergi ke benua neger, orang-orang yang tertinggal tidak melanjutkan untuk menyerang tingkat atas medan perang neger. Para praktisi bela diri dari delapan kuil ekstrim yang ditempatkan di atas juga telah berangsur-angsur mundur dari pasukan utama mereka, hanya menyisakan beberapa pasukan peringkat besi hitam untuk menjaga perimeter. Kekuatan pertahanan mereka telah sangat melemah. Sedangkan aku, aku memiliki tubuh manusia dan bukan penampilan Iblis bertanduk, jadi tidak sulit bagiku untuk pergi. Penatua Mohai melihat, mata Tang Siki berbinar. Kita juga manusia dan seharusnya bisa pergi dengan mudah. Sekarang konflik antara aliansi Suantian dan Ras Jahat telah berakhir, kita seharusnya baik-baik saja. Mohai juga bersemangat. Ia berkata, saya selalu ingin pergi ke negeri kekacauan dan enggan meninggalkan sekte persenjataan. Sekarang, saya rasa sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Gau Yu, kami akan pergi bersamamu. Tang Siki berteriak, aku juga ingin pergi ke negeri kekacauan. Beberapa generasi yang lalu, seorang tokoh puncak keluarga Tang juga pergi ke negeri kekacauan. Dia pernah mengirim pesan kepada keluarga Tang yang mengatakan bahwa setiap keturunan keluarga Tang dapat pergi ke tanah kekacauan untuk menemukannya. Gadis, kau ingin pergi mencari Kin Lai, kan? Mohai tersenyum. Tentu saja tidak, kata Tang Siki genit. Tetua Mohai, Nona Tang, apakah Anda benar-benar berencana untuk pergi? Langye mengerutkan kening, selama kita menunggu Kin Lai tenang dan membangun formasi teleportasi, kita juga bisa pergi. Mengapa tidak menunggu? Tuan Langye, kami tidak mengolah seni roh darah. Tidak mudah bagi kami untuk beradaptasi di tempat ini. Maaf, kata Mohai. Ah hai, aku akan pergi bersamamu. Kemanapun kamu berada, aku akan pergi bersamamu, kata Feng Rong. Anda dapat bertahan dan menggunakan tanah darah pamungkas untuk terus berkultivasi. Mohai mengerutkan kening. Tidak, aku akan pergi denganmu. Feng Rong bersikeras. Apapun yang kau setujui, aku akan pergi bersamamu. Baiklah, Mohai berkata tanpa daya. Ayo pergi. Gao Yu berteriak. Maka, di bawah tatapan Langye, Mohai, Feng Rong, Gao Yu, dan Tang Siki pergi. Mereka meninggalkan tempat pertumpahan darah terakhir. Dengan bantuan ras iblis bertanduk, mereka berhasil mencapai puncak gunung. Pada akhirnya, seperti Kin Lai dan Song Ting Yu, mereka menaiki pusaran angin raksasa ke langit dan tiba di tingkat tempat manusia ditempatkan di medan perang neter. Untungnya, tidak lama setelah mereka mendarat, mereka bertemu Yi Yuan yang masih bertugas di sini. Kakak senior Tang, Tetua Mohai, dan instruktur Feng berkata dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Yi Yuan, suruh kami keluar dari medan perang neter. Kami ingin kembali ke benua Scarlet Tide dan pergi ke tanah kekacauan. Feng Rong memerintahkan sambil melotot ke arahnya. Tidak masalah. Serahkan saja padaku. Yi Yuan, yang selama ini merasa bersalah, langsung setuju setelah meninggalkan sekte persenjataan. Setengah bulan kemudian, sebuah kapal besar yang sedang menuju pulau Spirit Eagle dan hendak mengambil jalan memutar ke pulau Simun dan tengah membawa sekelompok besar orang yang dikenal Kin Lai. Pulau Laut Bulan. Seorang pria dan wanita berpakaian dan berpenampilan biasa tiba di sebuah rumah di pulau itu. Rumah ini milik aliansi Suantian benua Scarlet Tide. Ada praktisi bela diri aliansi Suantian yang ditempatkan di sini sepanjang tahun. Mereka bertanggung jawab untuk membantu aliansi Suantian menjual bahan-bahan roh yang tidak mereka butuhkan dan membantu aliansi Suantian membeli batu-batu roh dan obat-obatan roh khusus. Artefak roh langka dan barang lainnya. Paman Tian. Setelah memasuki rumah, Song Tingyu melepas topengnya dan berkata sambil tersenyum. Tian Pu adalah orang yang bertanggung jawab atas aliansi Suantian di pulau Simun. Dia berada di tahap tengah alam pemenuhan dan membantu aliansi Suantian mengelola semuanya di sini. Darah penyuruh merah dan batu roh spasial yang ditemukan Song Tingyu untuk Kin Lai adalah benda-benda yang dimintanya untuk dibeli. Tian Pu tampak berusia lima puluhan. Dia sedikit gemuk dan memiliki senyum yang manis. Nona, apakah Anda membuat masalah baru-baru ini? Tidak, tidak. Song Tingyu duduk di aula dan melambaikan tangannya. Dia berkata kepada Kin Lai, Yao Tian, duduklah dimanapun yang kamu suka. Jangan bersikap sopan. Kamu adalah pengikutku, jadi kamu dapat menganggap ini sebagai rumahmu sendiri. Namanya Yao Tian, pengikutku. Dia ikut denganku. Song Tingyu dengan santai menjelaskan kepada Tian Pu. Tian Pu tersenyum dan berkata, Sekolah Tian Qi dari sembilan kekuatan besar memiliki seorang ahli alam fragmentasi tingkat menengah bernama Biu. Dia telah aktif di dekat pulau Simun baru-baru ini dan sedang mencari seorang junior dari Sekolah Tian Qi bernama Jiang Tian Xing. Dia juga mencari seorang pria dan wanita yang menunggangi kupu-kupu pelangi awan mengalir. Saat mengucapkan hal ini, Tian Pu menatap Song Tingyu dan Kin Lai dengan penuh arti dan mengingatkan, ku dengar Biu mencari ketiga orang ini karena dia menemukan mayat dewa kedelapan di dasar laut. Ketiga orang itu tampaknya berhubungan dengan sesuatu di mayat dewa. Nona, Anda harus berhati-hati dan menjauhkan kupu-kupu pelangi awan mengalir. Jangan biarkan Biu mengincarnya. Oh, kupu-kupu pelangi awan mengalir yang aku tunggangi sudah terbang kembali dengan sendirinya. Song Tingyu tersenyum tipis dan berkata tanpa rasa khawatir, sebelum ujian dimulai, aku akan menggunakan formasi teleportasi di pulau Simun untuk pergi. Aku tidak membutuhkan kupu-kupu pelangi awan mengalir. Itu bagus. Meskipun Tian Pu masih tersenyum, dia menghela nafas lega dalam hati. Aliansi Suantian adalah pasukan peringkat tembaga. Pemimpin aliansi mereka, Song Yu, hanya berada di tahap tengah alam fragmentasi. Biu berada di alam yang sama dengan Song Yu. Ia adalah seorang diaken sekte luar dari pasukan peringkat perak, Sekolah Tian Qi. Ia memiliki artefak roh yang ditempa oleh para perajin Sekolah Tian Qi dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Lupakan Song Tingyu, bahkan aliansi Suantian tidak mampu menyinggung orang ini. Oleh karena itu, ketika Tian Pu menerima berita bahwa Biu sedang mencari pria dan wanita yang menunggangi kupu-kupu pelangi awan mengalir, dia menjadi gelisah. Dia takut Song Tingyu akan tertangkap. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Song Yu. Seluruh aliansi Suantian mungkin tidak akan berani meminta Biu untuknya. Paman Tian, aturlah dua kamar yang tenang dan terpencil agar saling berdekatan. Senyum Song Tingyu memudar dan dia tiba-tiba memerintahkan, jangan beritahu siapapun bahwa aku ada di sini. Jangan beritahu bawahan terlalu banyak. Di masa depan, Yao Tian dan aku akan datang dan pergi seperti ini. Perlakukan saja kami sebagai orang biasa dalam aliansi dan jangan beri kami perlakuan khusus. Nona, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Tian Pu diam-diam terkejut. Dia akhirnya mengerti, dua orang yang dicari Biu di seluruh dunia adalah dua orang di depannya. Sebelum kita pergi ke negeri kekacauan, kita akan membeli sejumlah bahan roh dan menempa beberapa benda. Oleh karena itu, janganlah mengatur orang lain untuk menginap di tempat kami. Song Tingyu melanjutkan pesanannya. Tian Pu menganggup berulang kali. Ayo, Yao Tian, ayo jalan-jalan di sekitar Pulau Simun dan cari bahan-bahan spiritual yang menurutmu berguna. Semua biaya akan ditanggung olehku. Song Tingyu berkata dengan murah hati. Lalu dia akan melakukan apa yang anda katakan. Qin Lai menyeringai dan berkata. 399 Toko-toko bahan roh dan obat-obatan roh di Pulau Simun dipenuhi dengan berbagai macam barang yang menakjubkan. Dengan Pulau Laut Bulan sebagai pusatnya, banyak praktisi bela diri dari benua pasang surut merah, benua awan mengalir, dan benua takdir surgawi dalam radius 10.000 km menggunakan Pulau Laut Bulan sebagai pusat perdagangan terbesar untuk material roh dan artefak roh. Formasi teleportasi yang dibangun di Pulau Simun dapat menjangkau pulau lain yang jaraknya ribuan km. Setelah lima kali teleportasi lagi melalui pulau itu, seseorang dapat mencapai benua surga wilayu. Justru karena keberadaan formasi teleportasi itulah Pulau Simun menjadi lokasi penting bagi tujuh benua dalam radius 5.000 km. Setiap pasukan peringkat tembaga utama telah mendirikan benteng di Pulau Simun, sehingga memudahkan mereka untuk mengumpulkan informasi tentang tanah-tanah independen melalui Pulau Simun dan membeli artefak roh tingkat tinggi dari mereka. Adapun asosiasi bintang biru, karena mereka mengelola Pulau Laut Bulan atas nama Gunung Pedang Surgawi, mereka juga telah menjadi salah satu kekuatan pangkat tembaga terkuat dan sangat dihargai oleh Gunung Pedang Surgawi. Sore harinya, Kin Lai dan Song Ting Yu yang telah mengubah penampilan mereka, berjalan keluar dari pintu masuk toko pertukaran batu roh. Di sini, Kin Lai telah menukar batu roh yang diperolehnya dari benua Scarlet Tide dan material yang tersebar di cincin spasial Kong Siang dengan batu roh tingkat tinggi yang cocok untuk tanah merdeka. Saat ini, ada total 230 batu roh kelas bumi di cincin spasialnya. Ayo, aku akan mengajakmu membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menempa bom Terminator yang mendalam. Song Ting Yu berjalan menuju toko lain yang khusus menjual bahan-bahan roh kelas umum dan kelas mendalam. Satu jam kemudian, setumpuk material spiritual yang dibutuhkan untuk menempa bom Terminator muncul di cincin spasial Kin Lai. Material tersebut bernilai total 70 batu spiritual kelas bumi dan dibayar oleh Song Ting Yu. Apakah itu cukup? Setelah keluar, Song Ting Yu bertanya sambil tersenyum. Kin Lai menganggup berulang kali. Sudah cukup, kita bisa menempa setidaknya 20 bom Terminator yang mendalam, yang seharusnya sudah cukup. Akan tetapi, kami masih kekurangan bahan utama, beberapa batu roh guntur bermutu tinggi, atau inti binatang dari binatang roh atribut guntur. Ayo pergi ke toko lain, kata Song Ting Yu sambil tersenyum. MN. Pada saat ini, seekor elang roh muncul di atas kepala keduanya. Di atas elang roh itu duduk tiga praktisi bela diri yang mengenakan seragam sekolah Tian Qi. Mereka bertiga melihat ke bawah dari atas, berpatroli di tengah kerumunan di pintu masuk setiap toko. Kin Lai dan Song Ting Yu tanpa sadar menundukkan kepala dan mengerutkan kening. Ini adalah gelombang kelima yang dilihatnya hari ini. Menurut Tian Pu, sekolah Tian Qi telah mengatur setidaknya 200 seniman bela diri untuk menyewa banyak elang roh dari pulau elang roh. Mereka dibagi menjadi puluhan kelompok dan berpatroli di perairan sekitar pulau Simun. Salah satu seniman bela diri dari sekolah Tian Qi sedang memegang potret di tangannya dan melihat ke arah orang-orang di bawah. Ayo pergi. Setelah melihatnya sebentar, pria itu melambaikan tangannya, dan elang roh membawa mereka pergi. Aku meminta paman Tian untuk menyelidiki. Biyu menemukan Jiang Tian Xing. Dari Jiang Tian Xing, mereka seharusnya tahu bahwa kamu memperoleh batu nisan itu. Song Ting Yu berkata dengan suara rendah, gambar yang dipegang orang-orang itu adalah, Yao Tian, yang lain. Itu adalah wajah yang kau gunakan untuk menipu Liu Ting di kota keluarga Ling. Sepertinya mereka sangat mementingkan batu nisan, kata Kin Lai sambil mengelus dagunya. Mereka tidak hanya mementingkan hal itu. Formasi teleportasi pulau Simun hanya bisa kembali dan tidak bisa pergi ke benua Heavenly Wither. Formasi itu hanya bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar, dan dalam keadaan setengah tertutup. Suara Song Ting Yu semakin pelan. Mereka takut kamu bisa menggunakan formasi teleportasi untuk pergi. Itulah sebabnya mereka melakukan ini. Pulau Simun milik asosiasi Bintang Biru dan menerima perintah dari Gunung Pedang Surgawi. Mengapa mereka membantu sekolah Tian Qi mencari? Kin Lai terkejut. Sepertinya Gunung Pedang Surgawi juga memperhatikan masalah ini. Mereka seharusnya memiliki kesepahaman diam-diam dengan sekolah Tian Qi dan ingin menemukan batu nisan itu. Itulah sebabnya mereka membantu sekolah Tian Qi meminta asosiasi Bintang Biru untuk menutup formasi teleportasi. Song Ting Yu mengerutkan kening. Kau dan aku harus berhati-hati. Sepertinya batu nisan di tanganku ini ada hubungannya dengan rahasia makam dewa. Kin Lai punya ide. Memang seharusnya begitu. Song Ting Yu tersenyum tipis dan berkata, Ayo pergi ke kelompok dagang Simun. Kelompok ini didirikan oleh asosiasi Bintang Biru. Mereka memiliki banyak barang di sana, dan berbagai artefak roh dari semua tingkatan dapat dibeli secara langsung. Baiklah. Kelompok dagang Simun terletak di pusat pulau Simun dan berada di sebelah formasi teleportasi. Markas besar asosiasi Bintang Biru berada di belakang kelompok dagang tersebut. Kelompok dagang dibagi menjadi beberapa area, area material roh, area ramuan roh, area artefak roh, area batu roh, area lelang, dan seterusnya. Sebagai kelompok dagang terbesar di pulau Simun, orang-orang yang bertanggung jawab atas pulau Simun dari benua-benua di sekitarnya akan memilih untuk membeli atau menjual bahan-bahan spiritual dalam jumlah besar di sini. Darah segar dari Scarlet Spirit Turtle yang dibeli oleh Tian Pu dengan bantuan Song Ting Yu dan batu spiritual spasial semuanya berasal dari kelompok dagang Simun. Bangunan-bangunan batu mengjulang setinggi puluhan meter berdiri di tengah pulau Simun seperti hutan batu. Bangunan-bangunan itu menempati lahan seluas beberapa ribu meter. Ini adalah kelompok perdagangan Simun. Song Ting Yu dan Kin Lai masuk dan mendapati pintu masuk dipenuhi orang. Banyak praktisi bela diri dari berbagai alam masuk dan keluar pintu. Kin Lai memperhatikan dan menemukan bahwa praktisi bela diri yang masuk dan keluar dari kelompok dagang Simun setidaknya berada di alam manifestasi. Praktisi bela diri alam netterpasej dan alam pemenuhan juga sangat umum. Kadang-kadang, ia akan melihat beberapa ahli alam fragmentasi berjalan dengan bangga di dalam kelompok dagang bersama bawahan dan pengikut mereka. Simun Threat Group adalah tokoh terbesar dalam radius 5.000 km. Para ahli dari banyak kekuatan besar juga akan datang ke sini secara pribadi untuk memilih artefak roh mereka. Ayah saya, Paman Sye, dan bahkan kepala kuil dari kuil 8 ekstrim semuanya memiliki artefak roh yang berasal dari Simun Threat Group. Bahkan artefak roh terbang kami dibuat khusus di kelompok dagang Simun. Darah segar dari Scarlet Spirit Turtle dan batu roh spasial yang Anda minta saya temukan juga berasal dari kelompok dagang ini, Song Ting Yu menjelaskan dengan lembut. Kin Lai menganggup dalam hati. Setelah keduanya mengubah penampilan mereka, penampilan mereka sangat biasa. Di depan kelompok pedagang yang ramai, mereka adalah yang paling tidak mencolok, dan tidak ada yang akan melirik mereka sedikitpun. Para praktisi bela diri sekolah Tianqi duduk di atas elang roh dan mencari di seluruh pulau bulan laut, tetapi mereka tidak akan aktif di atas kelompok perdagangan bulan laut. Pulau Simun adalah wilayah kekuasaan asosiasi Bintang Biru, dan kelompok dagang Simun adalah tempat yang paling menguntungkan bagi asosiasi Bintang Biru. Oleh karena itu, sekolah Tianqi harus memberi mereka sedikit muka. Tanpa orang-orang dari sekolah Tianqi yang sesekali keluar untuk berpatroli, Kin Lai merasa lebih tenang. Dia tersenyum dan melangkah ke kelompok dagang Simun bersama Song Ting Yu. Dia sama sekali tidak mengenal kelompok dagang Simun yang luas itu. Sepanjang jalan, dia hanya mengikuti jejak Song Ting Yu dan tidak menyelah. Karena kita sudah datang ke Simun Trade Group, kita harus mengunjungi area artefak roh. Ayahku membeli semua artefak rohnya di sini. Ada banyak artefak roh kelas mendalam dan kelas bumi di sini. Kadang-kadang, bahkan ada artefak roh kelas surga kelas rendah yang dijual. Song Ting Yu berkata dengan gembira. Pimpin jalan, kata Kin Lai sambil tersenyum. Setelah berjalan selama 20 menit penuh, keduanya mengikuti arus orang yang tak ada habisnya dan tiba di apa yang disebut area artefak roh. Sebuah menara batu besar yang tingginya beberapa ribu meter muncul di depan mata Kin Lai. Menara batu ini memiliki empat lantai, dan setiap lantai tingginya lebih dari selusin meter. Setiap lantai menara batu memiliki banyak jendela kecil, dan lantai terendah memiliki pintu yang terbuka di keempat arah. Banyak praktisi bela diri terus-menerus keluar masuk keempat pintu tersebut. Sebagian orang berekspresi putus asa, seolah-olah mereka tidak memperoleh apapun, sementara yang lain keluar dengan senyum di wajah mereka, seolah-olah mereka telah menemukan artefak roh yang cocok untuk mereka. Lantai pertama menjual artefak roh kelas mendalam dari berbagai tingkatan. Lantai kedua menjual artefak roh kelas bumi. Lantai ketiga terkadang memiliki beberapa artefak roh kelas surga tingkat rendah. Biasanya, artefak roh kelas surga ini dijual oleh Asosiasi Bintang Biru atas nama Gunung Pedang Surgawi. Asosiasi Bintang Biru sendiri, tidak memiliki kekayaan untuk menyimpan artefak roh kelas surga, juga tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Lantai keempat adalah tempat kelompok dagang menerima tamu penting, Song Tingyu menjelaskan dengan suara kecil. Mata Kin Lai sedikit berbinar. Di benua Scarlet Tide, artefak roh kelas mendalam sudah sangat berharga dan cocok untuk praktisi bela diri alam manifestasi dan alam nether passage. Artefak roh kelas bumi cocok untuk praktisi bela diri alam pemenuhan dan alam fragmentasi. Hanya sejumlah kecil orang di aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme yang dapat menggunakannya. Mengenai artefak roh tingkat surga, menurut pengetahuan Kin Lai, tak seorang pun di seluruh benua Scarlet Tide yang memilikinya. Artefak roh kelas surga akan selamanya menjadi milik praktisi bela diri alam nirvana dan alam abadi. Lupakan benua Scarlet Tide, bahkan di negeri-negeri independen, hanya sejumlah kecil orang yang memiliki artefak roh kelas surga. Bahkan perajin terkuat dari sekte persenjataan yang berada di gunung api, Mohai tidak mampu menempa artefak roh kelas bumi. Dari sini, dapat dilihat betapa berharganya artefak roh kelas bumi. Apalagi artefak roh kelas surga. Aku akan mengatakan ini terlebih dahulu. Jika kau menginginkan artefak roh kelas mendalam, aku dapat membantumu membelinya, tetapi artefak roh kelas bumi. Aku tidak berdaya. Sebelum masuk, Song Ting Yu terbatuk pelan dan memberitahu Kin Lai. Baiklah, Kin Lai tersenyum saat dia melangkah ke Aola Besar. Lantai pertama memiliki lebar beberapa ribu meter persegi. Semua artefak roh disimpan dalam lemari kristal putih transparan. Lemari-lemari tersebut disusun dalam bentuk cincin, dan semua praktisi bela diri yang masuk berjalan di tengah-tengah cincin tersebut. Orang-orang dari asosiasi bintang biru berdiri di belakang lemari, mengenakan pakaian khas mereka. Mereka memandang para praktisi bela diri di depan mereka dengan senyum di wajah mereka. Lampu-lampu raksasa yang terbuat dari batu-batu permata cemerlang tergantung tinggi di atas kepala semua orang, menerangi area di bawahnya dengan cahaya terang. Di dalam lemari kristal itu terdapat ratusan artefak roh kelas mendalam mulai dari kelas 1 hingga 7. Di bawah cahaya lampu yang terang, mereka melepaskan cahaya lembut atau cahaya indah yang menyilaukan, menyebabkan mata para praktisi bela diri yang menonton menjadi berbinar. Mereka tidak menginginkan apapun selain segera menyingkirkan artefak roh yang mereka sukai. Artefak roh kelas 5 mendalam berharga 300 batu roh kelas bumi. Artefak roh kelas 6 berharga 800 batu roh. Artefak roh kelas 7 berharga hampir 1.500 batu roh. Setelah Kin Lai masuk, dia melirik sekilas dan melihat sebilah pedang, perisai, dan jaring perak di dalam lemari kristal. Setelah melihat harganya dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Setelah dia menjual material-material milik Kong Siang yang tersebar, dia hanya memiliki 230 batu roh kelas bumi dalam kepemilikannya. Dia bahkan tidak mampu membeli artefak roh kelas 5 mendalam yang biasa. Menurutmu itu mahal? Song Ting Yu bertanya sambil tersenyum. Bukan hanya sedikit mahal, Kin Lai menganggup dengan berat. Pilih satu yang cocok untukmu. Aku bisa memberimu apapun di bawah seribu batu roh kelas bumi. Seru Song Ting Yu. Baiklah, kata Kin Lai sambil tersenyum. Dia mulai berjalan serius di depan lemari kristal, mencari artefak roh yang cocok untuknya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Kenyataannya, sampai saat ini, dia tidak memiliki satupun artefak roh dalam kepemilikannya. Terminator Profound Bom adalah barang sekali pakai. Bom itu tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurnya, jadi secara tegas, bom itu tidak dapat dianggap sebagai artefak roh. Patung kayu peninggalan kakeknya tidak dibuat untuknya. Pada awalnya, karena ada energi roh murni di dalamnya, dia masih bisa menggunakannya. Kemudian, energi spiritual di dalam tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dia tidak lagi mampu meningkatkan kekuatannya melalui patung kayu itu, jadi dia perlahan-lahan menyerah. Dia benar-benar perlu menemukan beberapa artefak roh yang dapat digunakan dengan pemberantasan guntur surgawi, seni es, dan catatan magnetisme geosentris untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup dalam ujian tersebut. Hah! Tiba-tiba dia berhenti di depan lemari kristal dan menunjuk ke sebuah palu perak kecil yang indah di dalamnya. Dia berkata, Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. 400. Mata yang bersahabat. Di balik lemari kristal, penjual toko asosiasi bintang biru membuka mulutnya dan terkekeh saat dia mengulurkan tangan untuk meraih palu perak yang indah itu. Penjualnya berusia lima puluhan, namanya Chang He, dan dia berada di tahap akhir alam Netter Passage. Dulu dia adalah pasukan tempur utama asosiasi bintang biru, tetapi 15 tahun yang lalu, dia terluka parah dalam pertempuran berdarah. Sulit baginya untuk mencapai sesuatu yang hebat dalam ilmu bela diri, jadi dia hanya bisa membantu menjual artefak roh di kelompok dagang bulan laut. Astral Thunder Hammer, artefak roh kelas 6 yang mendalam, bernilai 1200 batu roh kelas bumi. Palu petir astral cocok untuk praktisi bela diri yang memolah seni roh guntur dan kilat. Begitu energi roh guntur dan kilat yang dahsyat disuntikkan ke dalam palu petir astral, palu petir astral akan mampu melepaskan kilat astral dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Chang He mengeluarkan palu perak yang indah itu dan menyerahkannya kepada Kin Lai sambil tersenyum. Dia dengan ramah mengingatkannya, hati-hati, palunya agak berat. Kin Lai mengambil palu itu dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia berseru dengan suara rendah, ini benar-benar agak berat. Alamnya saat ini berada di antara alam manifestasi dan alam nether passage. Seiring berjalannya waktu, ia semakin dekat dengan alam nether passage. Tubuhnya telah ditempa hingga tingkat yang sangat kuat. Bahkan jika dia tidak mengedarkan seni roh darah atau mengaktifkan kekuatan darah, kekuatan fisiknya sendiri masih sangat mengejutkan. Namun, saat dia memegang astral thunder hammer yang panjangnya hanya setengah lengan, dia malah merasa sedikit tegang. Palu petir astral berwarna perak terang. Palu ini terbuat dari banyak logam langka yang dilebur dan dicampur menjadi satu. Banyak pola petir terukir di permukaan palu. Di bawah cahaya terang di atas, pola-pola tersebut tampak seperti kumpulan petir yang terkondensasi, tampak sangat indah dan menakjubkan. Artefak roh kelas 6 mendalam hanya bernilai sekitar 800 batu roh kelas bumi. Bagaimana mungkin palu ini bernilai 1200? Mata indah Song Ting Yu berputar-putar. Dia berkata sambil tersenyum, jangan bilang kau merasa kami tidak dikenal. Apakah Anda pikir kami tidak memahami pasar dan sengaja menaikkan harga? Saya benar-benar tidak melakukannya. Chang He tersenyum pahit. Palu astral tander ini sedikit istimewa, memang bernilai 1200 batu roh kelas bumi. Kelompok dagang simun kami tidak akan pernah menipu pelanggan kami, jadi nona bisa tenang. Seolah aku akan mempercayaimu, Song Ting Yu mengerucutkan bibirnya. Kin Lai tidak menyela. Dia dengan hati-hati memainkan palu perak itu, mengayunkannya perlahan dengan satu tangan. Dia merasakan bahan palu itu. Wus-wus-wus. Dia tidak menyuntikkan kekuatan spiritual apapun, tetapi ketika palu perak itu diayunkan, itu benar-benar menciptakan angin bersiul ringan. Mata Kin Lai berbinar. Sebagai seorang ahli, dia merasakan astral tander hammer untuk beberapa saat dan menyadari bahwa metode penempaan astral tander hammer ini sangat luar biasa. Kesesuaian antara material di dalam palu itu sangat tinggi, dan beberapa logam yang telah menyatu dengannya lebih berharga dan langka dari yang dia bayangkan. Seberkas kesadarannya mencoba menembusnya. Anehnya, kesadaran psikisnya tidak menemui halangan apapun. Dalam sekejap, ia memasuki palu perak. Tidak ada batasan yang mengikat diagram roh. Diagram roh sebenarnya tidak disegel. Kin Lai tertegun dan mengerutkan kening. Dia memejamkan mata dan membiarkan pikirannya mengembara melalui diagram roh di dalam palu perak. Di dalam palu perak, lima diagram roh yang berbeda disusun bersama-sama, membentuk diagram roh gabungan yang besar. Di antara kelima diagram roh tersebut, terdapat tiga diagram roh dasar, pengumpulan roh, penyimpanan roh, dan pemadatan. Tiga diagram roh dasar itu beberapa kali lebih sederhana daripada diagram roh kuno di dalam Soul Suppressing Orb dalam pikiran Kin Lai. Strukturnya tidak hanya tidak rapat, tetapi juga jelas rusak. Dua diagram utama yang tersisa jelas lebih rumit. Diagram-diagram itu berada pada level yang sama dengan diagram roh yang telah dipelajarinya di dalam pilar-pilar pola roh. Kedua diagram utama ini saling terkait rat. Sekilas, diagram ini tampak seperti lingkaran petir yang melilit bola guntur. Lingkaran petir terluar merupakan diagram roh, dan bola guntur bagian dalam, yang tersusun dari garis-garis roh yang rapat, merupakan diagram roh lainnya. Suara berderak, kilatan petir menyambar dari ujung jarinya dan tiba-tiba memasuki palu perak itu. Petir itu masuk dari diagram pengumpulan roh bagian luar. Ketika petir itu melewati diagram penyimpanan roh, karena kerusakan diagram roh dasar, kekuatan petir ini melemah hampir setengahnya. Ketika kekuatan guntur dan kilat yang melemah memasuki dua diagram inti, kekuatan guntur dan kilat secara ajaib terpisah satu sama lain. Petir itu memasuki diagram roh berbentuk petir luar dan berputar dengan kecepatan tinggi. Petir itu tampaknya dengan cepat disempurnakan dan dipadatkan menjadi petir yang lebih murni dan lebih tajam. Kekuatan petir memasuki diagram roh berbentuk petir bagian dalam dan dengan cepat berkumpul menjadi titik petir kecil. Riak-riak petir astral yang dahsyat muncul dari titik petir seukuran butiran beras itu. Saat lapisan luar petir berputar dengan kecepatan tinggi, riak-riak di dalam titik petir itu semakin kuat dan bergejolak. Hal ini disebabkan oleh kekuatan petir yang sangat padat, sehingga terbentuklah petir astral yang tampak seperti cahaya astral. Kemudian, lapisan luar petir tersebut memperkuat petir astral tersebut, sehingga petir tersebut cepat mengembun. Hebat sekali, seru Kin Lai lirih dalam hatinya. Adikku, santai saja. Chang He berseru sambil tersenyum. Setelah Kin Lai menuangkan petir ke dalam astral Thunder Hammer, pola petir di permukaan palu perak menjadi menyelaukan. Riak guntur yang sangat kuat menyebar dari dalam palu perak, seolah-olah akan meledak kapan saja. Tempat ini hanya area perdagangan artefak roh. Jika riak guntur di dalam astral Thunder Hammer meledak, itu mungkin menyebabkan masalah yang tidak perlu, jadi Chang He harus mengingatkannya. Jika kau ingin menguji kekuatan sejati artefak roh, kita bisa pergi ke tempat lain. Di sini, kita tidak bisa melepaskannya sesuka hati. Tolong mengertilah, adik kecil. Chang He menjelaskan sambil tersenyum. Kin Lai membuka matanya. Semua petir pada pola petir di permukaan astral Thunder Hammer langsung surut. Riak-riak kuat di dalam palu juga menghilang sepenuhnya. Dia meletakkan palu perak itu dengan ringan di atas lemari kristal. Setelah berpikir sejenak, dia menatap mata Chang He sambil tersenyum dan berkata, diagram roh dasar di dalamnya rusak. Kemarahan muncul di mata Song Ting Yu. Dia mengerutkan kening dan mendengus, apa yang salah dengan kelompok perdagangan bulan lautmu? Bagaimana kamu bisa menjual artefak roh dengan diagram roh yang rusak? Jika diagram roh di dalamnya tidak rusak, nilai palu petir astral ini akan jauh lebih dari 1200 batu roh kelas bumi. Ekspresi Chang He tidak berubah saat dia menjelaskan sambil tersenyum, kamu baru saja melihatnya. Adik kecil ini menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk mengaktifkan diagram roh di dalamnya dengan jelas. Meskipun diagram roh di dalam artefak roh rusak, hal itu tidak terlalu memengaruhi penggunaannya. Diagram itu masih dapat melepaskan sebagian kekuatan artefak roh. Hanya sebagian kekuatan ini saja yang bernilai 1200 batu roh kelas bumi bagi seorang praktisi bela diri yang ahli dalam kekuatan guntur dan kilat. Berapa tingkat diagram roh sebelum rusak? Tanya Qin Lai. Dia tidak tahu secara spesifik. Chang He menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa palu petir astral ini telah dinilai secara khusus oleh kelompok dagang bulan laut kami. Kecocokan, ketangguhan, dan kompatibilitas bahannya jauh melampaui standar artefak roh kelas mendalam. Namun, karena diagram roh di dalamnya rusak, bahkan batasan yang menutupi diagram roh tersebut pun rusak. Kekuatan sejati artefak tersebut tidak dapat dilepaskan sepenuhnya, itulah sebabnya artefak tersebut diklasifikasikan sebagai artefak roh kelas 6 yang mendalam. 1200 terlalu mahal. 1000 kalau begitu. Qin Lai menawar. Maaf, jumlahnya tidak mungkin kurang dari 1200. Chang He sangat keras kepala soal harga. Dia melihat bahwa Qin Lai ahli dalam seni roh guntur dan kilat dan menunjukkan minat besar pada palu petir astral, jadi dia tidak siap untuk menyerah. Menurut penilaian kelompok dagang si Moon kami, jika palu petir astral ini tidak rusak, setidaknya itu adalah artefak roh kelas bumi 5 tingkat tinggi. Bahan-bahannya, metode penempaannya, dan struktur diagram roh semuanya adalah yang terbaik. Jika harganya kurang dari 1200, saya tidak bisa menjawab ke kelompok dagang. Aku hanya bisa memberimu 1000. Qin Lai mengerutkan kening. Jumlahnya tidak mungkin kurang dari 1200. Chang He tidak melepaskannya. Pada saat ini, sekelompok tujuh praktisi bela diri muda berpakaian jubah biru dengan lambang unik gunung pedang surgawi di dada mereka memasuki aula lebar melalui pintu yang terbuka. Begitu ketujuh orang ini datang, aula yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Penduduk gunung pedang surgawi. Banyak orang berseru pelan. Mereka mengalihkan pandangan dari artefak roh di lemari kristal di depan mereka dan menoleh ketujuh orang itu. Orang-orang yang muncul di kelompok dagang Seamun sebagian besar adalah praktisi bela diri dari tujuh benua dalam radius 5000 km. Benua tempat orang-orang ini berasal dan kekuatan yang mereka miliki semuanya berasal dari gunung pedang surgawi. Misalnya, aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan gembira semuanya merupakan kekuatan bawahan gunung pedang surgawi. Karena itu, mereka merasa bahwa mereka lebih rendah dari para praktisi bela diri dari Heavenly Sword Mountain. Ini mirip dengan bagaimana orang-orang dari Dark Asura Halski-Safali akan berhati-hati dan waspada ketika mereka melihat para praktisi bela diri dari Suantian Alliance. Sekalipun wilayah kekuasaan mereka sama, namun karena perbedaan status, para praktisi bela diri pasukan bawahan akan memperlihatkan rasa hormat dan kehati-hatian ketika mereka melihat praktisi bela diri pasukan bawahan. Bagi semua praktisi bela diri di aula, termasuk asosiasi bintang biru, ketujuh praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi ini adalah orang-orang yang tidak mampu mereka singgung. Karena merasa rendah diri, semua orang dengan hati-hati menarik ketajaman dan ketajaman mereka. Mereka bahkan tidak berani membuat suara keras untuk menghindari menarik ketidaksenangan dari ketujuh orang itu. Tujuh orang pemuda yang ahli bela diri dari Gunung Pedang Surgawi semuanya berada di alam Netterpasej, dan mereka semua adalah orang-orang yang sombong. Ketika mereka masuk, mereka mendapati bahwa olah yang tadinya berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka mendapati bahwa semua orang menoleh dan menatap mereka dengan tatapan penuh hormat dan waspada. Hal ini membuat mereka menjadi semakin sombong dan tidak peduli. Mereka sangat puas dan menikmati hasil yang telah mereka ciptakan. Di mata mereka, semua praktisi bela diri dari pasukan di Pulau Simun adalah bawahan mereka. Mereka harus memperlakukan mereka dengan hormat dan hati-hati. Sebagai praktisi bela diri dari Heavenly Sword Mountain, wajar saja jika mereka lebih unggul dari semua orang di sini. Seribu batu roh kelas bumi, Hei, apa yang kalian melamun? Di olah yang tiba-tiba sunyi, teriakan ketidakpuasan tiba-tiba terdengar. Suara ini awalnya sangat biasa, tetapi setelah semua orang terdiam, suaranya menjadi sangat tiba-tiba. Chang Hei meringis dan terus-menerus mengedipkan mata pada Qin Lai, memberi isyarat agar dia diam sementara. Song Ting Yu juga diam-diam menarik kerah Qin Lai dan melotot ke arahnya, menyuruhnya untuk tidak terlalu menarik perhatian. Qin Lai yang tengah asyik berusaha mendapatkan Astral Thunder Hammer dengan harga pantas, tidak menyadari kedatangan tujuh orang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi. Dilubuk hatinya, dia tidak berpikir bahwa para praktisi bela diri dari Gunung Pedang Surgawi lebih unggul dari yang lain. Dia tidak berpikir bahwa dia perlu mengagumi mereka, bahwa dia perlu diam dan tutup mulut karena penampilan mereka. Keluar! Di antara ketujuh orang itu, ada seorang pemuda kurus dengan ekspresi dingin di wajahnya yang tampan. Dia menunjuk Qin Lai dari jauh di antara kerumunan. Enam orang lainnya juga menatap Qin Lai dengan arogan, tatapan mereka lebih dingin dari sebelumnya. Mereka seperti tujuh pedang es yang dingin.